Kalau kelompok-kelompok yang brutal Ya tentu kita tidak akan bela Saya membayangkan diri saya Pak Jokowi Kalau saya ngomong sama Ganjar Gak bisa selesai di Ganjar Yes Even dia presiden Ketika Anies kemudian berhadapan Atau berpasangan dengan Cak Imin Dia lebih fleksibel untuk menampilkan Persatuan antara Islam modernis Dan Islam kiri itu Abang gak pengen masuk komisi 3 Kalau misalnya politiknya lurus mau Kalau misalnya menang Dan ternyata pemerintahannya amburadul Banyak korupsi Dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan Apakah Bang Revli akan mengkritisi? Bang Revli Harun Terima kasih sudah hadir di Geolife Terima kasih Kita tuh sebenarnya Saya sih sebenarnya Pengen banget mengundang Bang Revli Harun Karena bosen banget sama koalisi Pengen yang oposisi banget Betul ya Bang Revli ini oposisi banget ya Konsep oposisi itu harus kita bagi dua Oke Oposisi in system Oposisi out of system Kalau opposition in system itu adalah partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintahan Kalau dalam konteks sekarang Opposition in system itu Ya demokrat sama PKS kan cuma dua partai itu Tapi kalau oposisi di luar sistem ya Mereka-mereka yang bersikap kritis dengan pemerintahan Dan itu dilakukan secara konsisten Bukan sekali-sekali ya Kalau saya mau dikategorikan sebagai oposisi Ya mungkin juga tapi oposisi pemikiran ya Oh begitu Karena saya kan ada media yang Saya bisa mengeluarkan pendapat setiap saat Anytime ya kan Bahkan anywhere juga kalau mau Yang sangat kontradiktif pastinya Iya tapi Pada dasarnya kan saya bukan orang yang Too excessive Kalau mau mengkritik orang ya Misalnya menggunakan kata-kata yang Menghina enggak Saya ingin tunjukkan Dimana kelebihannya dan dimana kekurangannya Karena itu Ya dalam kesempatan ini ya kita bisa berargumen Coba misalnya You name it Mana kelebihan pemerintahan Mana kekurangannya Kan kita bisa put everything on the table Dan nanti kita akan tahu Oh ternyata misalnya gini Satu hal Ternyata pembangunan infrastruktur Apakah itu membawa dampak yang diharapkan atau tidak Kalau belum ya kita katakan belum Kan kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur misalnya Pelabuhan misalnya Bandara Jalan Nah itu apakah itu berdampak pada Kehidupan masyarakat banyak atau tidak Apakah dia sudah memiliki dampak ke bawah Tapi kalau misalnya barang dan jasanya ternyata Sama saja bahkan lebih mahal Artinya segala infrastruktur itu belum berdampak Gitu Bukan tidak penting Tapi belum berdampak Baik Jadi Anda ini sebenarnya Oposisi dalam arti ke sistemnya Yang berjalan Saya 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 mengatakan saya seorang konstitusionalis Oh baik Ya Karena background saya kan hukum tata negara Jadi konstitusionalis itu adalah Kita mendambakan negeri ini adalah negeri yang Kalau dalam istilah agamanya Kalau dalam istilah umumnya Kalau dalam bahasa konstitusinya adalah Negara yang melindungi segenap bangsa Kemudian Mesejahterakan rakyat Kemudian mencerdaskan Dan agar kita menjadi insan-insan yang Compit di dunia internasional Berlomba-lomba untuk menjadi bagian pionir dari Perdamaian dan kedamaian dunia Artinya yang keempat itu Kita bicara tentang kualitas manusia Indonesia Di dunia ini Sementara yang pertama Kedua dan ketiga Itu kita bicara mengenai Hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyat Yaitu Negara harus melindungi Negara harus mensejahterakan Negara harus mencerdaskan Nah Yang mirisnya adalah Ternyata yang dilakukan negara sebaliknya misalnya Baik Negara tidak melindungi menerapkan undang-undang Yang bisa mencerat siapa saja yang berbeda pendapat Masuk penjara kan begitu Tidak mensejahterakan Karena ternyata Korupsi makin tinggi Pengangguran masih tinggi Kemiskinan masih tinggi Kan begitu Tidak mencerdaskan Karena ternyata Pembangunan SDM tidak sebagaimana diharapkan Banyak orang yang kemudian tidak bisa melanjutkan Sekolah misalnya Atau kampus-kampus Pusat-pusat pendidikan Tidak memiliki kualitas yang lebih baik Dibandingkan negara yang dulu pernah belajar sama kita Malaysia misalnya Nah Jadi yang seperti itu Saya kira hal-hal yang didambahkan masyarakat ya Masa kita salah ngomong begitu Iya kan Saya nothing to do dengan misalnya Bagaimana presiden kita itu Bagaimana misalnya Bentuk tubuhnya Rambutnya Gaya ngomongnya Itu enggak Enggak saya urusin Tapi yang saya urusin adalah Bagaimana kebijakan dia Nah Kenapa kemudian Presiden menjadi Pusat Ya kan Pusat kritik Karena kita sistem pemerintahnya presidensil Ya Presidensil Dimana presiden itu Tidak hanya sebagai kepala negara Tapi juga sebagai kepala pemerintahan Kalau di luar negeri Memang raja dan ratu Enggak boleh dihina Walaupun di Inggris Orang kadang-kadang juga menghina raja atau ratunya Karena atas nama kebebasan pers Mereka punya Punya In certain degree Mereka punya perlindungan itu Dan juga kan mereka adalah Tokoh publik Ya Tetapi secara umum The queen Atau the king can do no wrong Sebagai kepala negara mereka tidak Punya kesalahan apapun Karena mereka bukan Absolut pokoknya Ya bukan Mereka bukan pejabat eksekutif Oh oke Yang day to day menentukan hajat hidup orang banyak Nah Yang menentukan hajat hidup orang banyak Itu yang di Downing Street Number 10 itu Yaitu Perdana Menteri Prime Minister Yang sekarang keturunan India Keturunan Apa Asia Selatan Nah Mereka lah yang kemudian Yang harus menjadi sasaran kritik Nah di Indonesia ini Karena sistemnya presidensil Orang sering gak paham Ya Ya Seolah-olah The president Can do no wrong Wah ini kan kepala negara katanya Simbol negara What Mereka tidak paham bahwa yang namanya Seorang presiden Itu adalah pejabat eksekutif Yang membuat kebijakan sehari-hari Yang berdampak kepada kehidupan kita Ya Mandat presiden pun Dari kita Beda sama mandat raja dan ratu Inggris Misalnya Bukan dari rakyat mandatnya Mandatnya itu dari Keturunan Ya mungkin dia beruntung menjadi Keturunan raja dan ratu Yang sampai sekarang masih bertahan Artinya Since birth Sejak mereka lahir Dia udah bakal jadi raja atau ratu Ya kan Tapi kalau presiden kan tidak Tidak ada orang yang bisa menjamin Misalnya seorang bayi lahir Wah ini bakal jadi presiden Tapi dalam sistem kerajaan Begitu dia lahir Ah ini putra mahkota Kan begitu Karena itu beda Baik Tapi Bang Revli ini kan pernah masuk ke dalam pemerintahan Sebenarnya Ya kan Pernah jadi staff khususnya Mensesnet Ya kan Pernah di Mungkin beberapa jabatan di 2018 juga ya Kalau gak salah ya Jadi BMMN ya Kalau gak salah Nah itu Apa goalnya pada saat itu Karena kan Kalau melihat dari Apa yang Bang Revli Uraikan tadi kan Sepertinya Kok kayaknya banyak banget yang harus diperbaiki Ini salah Kayak banyak banget yang memang Harus dikritisi Kenapa Mau join ke dalam pemerintahan Begini Saya itu dalam sejarah Tidak pernah menjadi tim sukses Jadi baik pemilu 2004 2009 Maupun 2014 Plus 2019 Saya orang yang merdeka independen Ya Sekali lagi sampai 2019 ya 2024 kan kita belum tahu Nah 2014 Dan tetapi Sebagai warga negara Saya itu selalu mendambakan perubahan Karena itu biasanya Kalau ada sosok baru Kita selalu berharap Oke Makanya Misalnya Pada 2014 Saya menulis Harapan itu bernama Jokowi Oh ya? Ya Tahun berapa itu? Tahun 2014 Baik Jadi Kenapa begitu? Karena saya selalu mengidamkan bahwa Siapapun pemimpin baru yang terpilih itu memberikan harapan Tapi saya sudah realistis dalam tulisan saya itu Kalau ada ekspektasi dari rakyat 100% Itu Jokowi Preferensi Dan preferensi itu saya tunjukkan dengan pembelaan saya di publik Terhadap misalnya Kasus Sengketa di Mahkamah Konstitusi Saya katakan 99,9% Permohonan Prabowo akan ditolak Dan semua langsung jatuh cinta ya Langsung jatuh cinta Dan tiap hari saya diundang di stasiun televisi kan Yang kita tahu bahwa stasiun televisi itu tim suksesnya Jokowi kan begitu Berhadapan dengan stasiun televisi lain yang tim suksesnya Prabowo Subianto Nah Setelah masa berakhir Ada konsolidasi membentuk kabinet dan lain sebagainya Kemudian Mensesnek membutuhkan seorang ahli hukum tata negara Saya bukan first priority sebenarnya Sepanjang yang saya tahu First priority nya itu adalah Ya Saldi Isra dan Zainal Arifin Muhtar Saldi itu sekarang wakil ketua MK Zainal Arifin Dosen yang juga kolega Pratikno di UGM kan Saya UGM juga Tetapi saya mengajar Pasca dosen terbang Bukan dosen yang tetap kan Rupanya mereka tidak mau Kenapa mereka tidak mau Karena kan dua orang itu kan lagi bintang terang semua Di tempatnya masing-masing Mereka sepert punya home base Saldi home base nya di Andalas Zainal home base nya di UGM Dan untuk mengacak-ngacak foran nasional Mereka tidak membutuhkan jabatan Kira-kira begitu Ya kan Mereka ada di comfort zone Ya dalam tanda kutip Sementara saya freelance orang bebas Yang tidak memiliki Apa Apa istilahnya Pijakan institusi Jadi Saya tidak terikat pada institusi apapun Yang mengharuskan saya Harus menunaikan komitmen dan lain sebagainya Saya Free man Ya kira-kira begitu Nah Ketika saya Berkonsultasi dengan dua sahabat saya Ini mereka mendorong Pinter mereka Mereka menjebloskan saya kan Untuk menjadi staff khusus itu Karena mereka berharap Saya jadi bridge Bridging Antara civil society dan pemerintahan Sebagaimana dilakukan Denny Indrayana Ketika pada masa pemerintahan SBY kan Kan banyak dia menjadi bridging Sehingga Entah unfortunately atau fortunately Dia dimusuhin sendiri oleh kalangan pemerintahan Karena misalnya Membocorkan soal pajak Ya kan Dulu ada gayus Gayus Tambunan Nah Dia juga kemudian Sekretaris Mafia Anti-mafia Mafia kan Begitu yang Tim presiden Tapi rupanya Saya punya komitmen Saya tidak mau Di Ikat Maksud saya Kalaupun saya jadi staff khusus Bukan berarti saya kemudian Dibeli Tapi saya ingin tetap Bebas Jadi Mereka membutuhkan pendapat saya Silahkan Tetapi saya tidak ingin dibeli Dalam tanda kutip Tidak ingin diikat Ya Bahkan saya tidak mau diumumkan Tahu yang mereka butuhkan Bukan Bukan pencitraan lagi kan Wah Refli sudah disini Tapi yang mereka butuhkan Pemikiran saya Karena itu hanya 4 bulan Ya Oke Akhirnya Saya merasa Gak cocok Gak cocok Jadi bukan 4 bulan 2 bulan 3 bulan pertama Saya sudah mengundurkan diri Saya utarakan Niat itu kepada Rakan saya Saldi Padahal enak loh Jadi staff khusus itu kan Dikasih rumah dinas Dikasih mobil Setara Camry kan begitu Nah dengerin tuh Ya kan Kemudian gaji puluhan juta kan Ya Tapi itu pun Bayangkan Saya mau mundur Padahal saya sendiri Gak ada kerjaan Yang tetap Saya cuma pembicara publik saja Dan saya memang advokat ya Lawyer ya Beberapa kali misalnya Di MK Tapi saya termasuk orang yang bukan Masif gitu Cari-cari klien kan Ya Nah Kemudian Di dalam proses Mau berhenti itu Saya diangkat jadi Komisaris utama Jasa Marga Nah saya kemudian Gak ngerti apa-apa kan Saya kan Loh Kok mau diangkat Saya telepon Empat orang Tiga atau empat orang Mudah-mudahan Saya tidak keliru Satu Saya telepon Henry Saparini Ekonom Ketika ditawari Menjadi komod BUMN Kedua Saya telepon Chandra M. Hamza Mantan wakil ketua KPK Dan Dan fortunately Mereka ternyata jadi Komod semua itu Untuk mengkonfirmasi apa Bahwa ini benar gitu Bukan Apakah saya harus terima Oh oke Jadi Konsultasi Iya Saya kan gak Saya pilih saya gak punya pengalaman Saya gak ngerti apa-apa nih Soal Soal Dewan Komisaris Nah saya telepon Henry Saparini Yang ternyata di Angkar sebagai Komod Telkom Saya telepon Chandra M. Hamza Yang diangkar sebagai Komod BTN Pengetabungan Negara Dan sekarang Ternyata masih BTN juga ya Setelah dia pindah ke Apa Ke PLN Saya telepon Zainal Arifin Muhtar Saya lupa-lupakan Apakah saya telepon Zainal Tapi rasanya saya telepon Dan saya telepon Saldi Isra Empat orang itu yang saya telepon Dan Fortunately Yang di lalanya Empat orang itu mengatakan Ambil aja Fortunately Ya Saya Bisa unfortunately Bisa fortunately Saya gak tau Tapi saya mengatakan Fortunately itu Nanti akan ujungnya Lalu Saya kan gak ngerti Gimana caranya nanti Oh nanti ada komite Katanya yang akan membantu Yaudah Saya kan makhluk pembelajar Saya sederhana Orang-orang yang disebutkan Itu rasanya tidak lebih pintar Dari saya juga ya kan Kalau mereka bisa Masa saya gak bisa Kan itu kan Ibaratnya adalah Oh saya ciptakan lagu loh Setelah usia 50 tahun Ternyata sebisa juga Ada 21 lagu yang saya ciptakan We need the challenge Iya kan Nah Akhirnya Saya Menjadi komod BUMN Dan Langsung mempercepat Pemberhentian itu Karena saya diangkat sebagai Komod itu 18 Maret Lalu per 1 April Saya berhenti Sebagai staff khusus Karena gak mungkin Suddenly kan Apa Mengundurkan diri kan Harus sampai akhir bulan Uangnya lebih banyak? Ha? Uangnya lebih banyak? Lebih banyak Tapi gak ada fasilitasnya Oh oke Iya Jadi kalau di Di apa Kalau di BUMN Kita tidak Bawa Dapat mobil Kita tidak dapat Kendaraan Sorry Tidak dapat rumah Dinas Cuma gaji saja Jadi kalau kita misalnya Belum punya rumah Belum punya kendaraan Dikonversi Hanya akan jadi staff khusus Apalagi kalau kita Mental korup kan Kalau menjadi inner circle Kekuasaan kan Betul Upeti mungkin Jauh lebih bisa Lebih banyak Dibandingkan Gaji kita Kan gitu Tapi saya tidak 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 mempertahankan itu Dan kemudian Jadilah saya Komisaris selama 5 tahun 3,5 tahun Di Ejasa Marga Kemudian 1,5 tahun Di Pelindung 2 Dan Ini fortunately Selama jadi Komisaris utama Saya sudah menghasilkan 3 buku Satu Judulnya BUMN dalam pandangan Hukum Tata Negara Pandangan Tata Negara Oke Yang kedua Bukunya adalah Menjadi Komisaris BUMN Antara Idealisme Dan Profesionalisme Yang ketiga Hukum BUMN Jadi antara Idealisme Atau Profesionalisme Ya artinya Idealismenya itu adalah Sebagai seorang Ahli Hukum Tata Negara Saya tetap Berpikiran kritis Sesuai dengan ilmu saya Oke Tapi sebagai Komis BUMN Saya juga harus profesional Bekerja di sana Bisa? Bisa Oke Bidangnya kan beda Baik Kan artinya gini Saya kan bukan Bukan seorang Staf Menteri Ya Tapi saya adalah Komis BUMN Jadi ketika saya Sebagai Komis BUMN Ada tiga hal Yang berangkali sulit Dilakukan orang lain Saya tidak pernah Merekut satu pun karyawan Jadi you can check Ada gak Orang yang direkut Refli Harun Baik di Jasa Marga Maupun di Lindo 1 Yang kedua Saya tidak pernah menerima Uang tambahan Selain honor Yang ketiga Gak pernah bicara proyek Apalagi ngegolkan proyek Bagi orang lain Oke Walaupun saya tahu Fitnah selalu ada kan Tetapi Kalau saya misalnya Bermasalah Udah Udah Ngibrit saya ketakutan Ketika menjadi Oposisi seperti ini Akan dicari Celah-celahnya kan Karena kita kan Biasa politik saling sandra kan Iya kan Waduh Ini nanti Kita akan buka Bongkar Jadi waktu saya Kritis pada pemerintahan Wah nanti kita Bongkar tuh Waktu jadi Komod BUMN Saya kira bongkar aja Apa yang mau dibongkar Karena Saya melakukan itu Secara transparan Dan Tidak ada Fasted interest apa-apa Karena saya Oke Melakukan itu Karena saya bukan bisnismen Saya tidak punya teman-teman Bisnis Society Sehingga Bagi saya mudah sekali Menjalankan peran itu Karena saya gak punya kepentingan Kecuali kepentingan Untuk melihat Pekerjaan itu Secara baik saja Nah Tanya Apakah ada kelemahan Pasti ada Karena saya newcomer Maksudnya di dalam diri Anda Ketika mengerjakan Kerjaan tersebut Iya kan Bagaimanapun Pasti Pasti Kalau kita masuk Pada suatu lingkungan Yang dimana kita Belum pernah sama sekali Ya kita Kita butuh waktu Pasti Iya kan Butuh waktu Dan juga Satu hal lagi yang saya lihat Sering Seorang Pemegang jabatan Di BUMN itu Dia tidak menggunakan Kapasitas dirinya Untuk dihormati Secara maksimal Iya Biasanya dia menggunakan Gesture kekuasaan Either dia orang dekatnya Presiden Atau dia staff khususnya Menteri Atau bahkan Wakil menteri sendiri Jadi orang Menghormati dia Takut Siapa Siapa yang dimaksud Bang Refli Gini Ini kan era Era terbuka ya Frankly speaking Saya kira Orang melihat Ahok misalnya kan Misalnya Saya kira bukan karena Dia Dia profesional Sebagai seorang komisaris ya Kan gak punya pengalaman juga dia Karena sosok ya Enggak dong Lebih karena dia Dianggap orang dekat presiden kan Iya kan Oke Iya dong Orang dekat presiden Makanya orang mengikir Kemudian ada beberapa menteri kan Yang Wakil menteri Yang menjadi Komisaris ya Wakil menteri BUMN Saya kritik keras itu Dua wakil menteri BUMN Jadi komisaris utama Di BUMN Bayangkan Yang dikasih BUMN Yang basah lagi Yang sudah running well Tapi kalau begitu Kalau misalnya Bang Refli Berpikir seperti itu Apakah mungkin gak Bang Refli juga Diajak gabung Karena mungkin Ya Bang Refli bilang Sendiri juga gak ada Gak ada pengalaman kan Iya Pernah terfikir gak Kenapa ditarik Iya Saya kira Mereka mungkin Mau mengucapkan terima kasih Kepada saya Is it fair Is it fair For them to do that Di dalam pemerintahan Begini Tergantung bagaimana Kita melaksanakan itu Kalau saya kan punya ukuran Punya ukuran itu begini Saya akan mengerjakan Sesuatu yang Akan saya Pahami Dan saya bisa Dan Saya bisa lah Kok gak bisa gimana Saya kan S3 hukum Gimana Jadi kalau kita bicara Mengenai BUMN Saya mengatakan Ada Tiga ilmu yang Harus dipunyai Dan tidak harus Tiga-tiganya kita Apa itu Empat sih sebenarnya ya Satu ilmu ekonomi Terutama finansial keuangan Finance Karena bagaimanapun kan Yang namanya Financial statement kan Kita harus tahu kan Dan yang kedua Terkait Kadang-kadang Perlu dan tidak perlu Tapi penting juga Tata kelola Pemerintah Tata kelola BCG Good corporate governance Jadi tata kelola Perusahaan yang baik Iya kan GCG Good corporate governance Yang ketiga Pengetahuan teknis Teknis kalau dia jalan tol Ya berarti dia Punya kemampuan teknis disitu Yang keempat Apa yang paling penting Hukum Iya Masa anda jadi pengawas Gak paham hukum Iya kan Karena itu Karena itu saya merasakan Ini orang Coba bandingkan misalnya Sosok Refli Harun Jadi komut Dibandingkan dengan Orang-orang lain tuh Yang background yang gak Jelas misalnya Saya kira Saya masih kompet lah Masih kompetis Masih Masih Tetapi Karena saya sangat dikenal Sebagai ahli hukum Tata negara Seolah-olah Orang hukum Tata negara tuh Gak paham yang lainnya Iya Padahal yang namanya Mahasiswa Pantas hukum Itu belajar sebuah Hukum pidana Perdata Perusahaan Dan Sebagian besar Hukum yang kita pelajari Itu bukan kita pelajari Dari sekolah Betul Atau fakultas Itu udah lewat Sudah out of date Yang kita pelajari Itu hukum-hukum baru Iya betul Tapi kan dasar Ilmunya kita ada Kasus-kasus yang baru Iya Undang-undang yang baru Iya betul Saya nulis misalnya Hukum BUMN Itu 2020 Sekarang ya sudah Out of date Beberapa Karena aturannya Kan bisa berubah Iya betul Biasanya Kalau di luar negeri Kan setiap tahun Itu di update Di update Dicetak ulang Ya kan begitu Kalau kita kan Gak bisa Kita Kita dunia buku Kita bukan dunia Yang menguntungkan Kita Kita spending time Spending money Untuk membuat buku Kalau orang lain Getting money Kalau kita spending Spending time Spending money Untuk buat buku Kan begitu Oke Memulai Obrolan ini Dengan backgroundnya Bang Refli nih Tadi Sorry saya Tadi karena dikasih sate Makanya Ada yang lengket-lengket Di mulut saya Itu oke Tapi gak apa-apa Yang penting natural Itu oke Mau minum dulu Bang Refli Oke Oh ada air putih mungkin Oh coffee It's oke Minum dulu Tapi enak ya Satenya Enak Makanya Saya habis Tadi satu Piring itu berapa Sepuluh tusuk kan Tambah tiga Tiga belas Berarti Tanpa makan nasi Oke Gimana Oke Stop dulu sebentar Oke Sip Oke kita lanjut Nah kita pengen ngebahas Tadi backgroundnya Bang Refli dulu Karena Saya cukup yakin Walaupun Ya siapa sih yang Ya mungkin orang Pastikan kita banyak Penonton Geolive ini Banyak Gen Z By the way Oke Jadi biar Banyak yang tau juga Bang Refli Harun ini Bukan cuma youtuber Tetapi backgroundnya Dalam pemerintahan Kan juga Ada Dan beliau adalah Ahli tata negara Ya hukum tata negara Nah Sekarang kita pengen ngomong Tentunya pasti ke pemilu Sekar Ini dulu ya Kita loncat Nah itu salah satu Expertise saya Pemilu Karena dulu saya pernah Jadi peneliti senior Di Center for Electoral Reform Oh gitu Ya Lalu saya mendirikan Sama Hadar Gumai Anggota KPU Mantan Itu mendirikan Korek Constitutional and Electoral Reform Center Tetapi ya Korek tidak berjalan baik Dibandingkan Cetro ya Kalau Cetro dulu Pionir dia Isu-isu pemilu Dan perubahan konstitusi Itu Dulu kalau kita kenal Misalnya Smita Noto Susanto Dan Hadar Gumai Itu Itu pionirnya Dan saya Apa yang digunakan sekarang Sekarang digunakannya apa Mereka ada Organisasi baru Kalau Hadar Gumai Negret namanya Oke Kemudian dulu Yang sering bantu mereka itu Saya Denny Indrayana Kemudian Saldi Isra Baik Jadi sekarang Udah beda-beda Saldi Isra Sudah menjadi Wakil Ketua MK Denny Indrayana Lawyer Yang punya kantor Di Melbourne Selain di Indonesia Revli Harun Ya begini-begini aja Oke Kalau kita lihat dari Ya mungkin Sebelum 2014 Itu Masa lalu lah ya Kita lihat dari Sejak Jokowi Head to head Sama Pak Prabowo Kan kalau kita lihat Mohon maaf kalau misalnya Saya salah Tapi Bang Revli itu sebenarnya Gak pernah kelihatan Cenderung ke kanan ke kiri Sebenarnya kan Sebenarnya ya Iya Inside your heart Gak tau ya Tapi Kalau kita lihat Kayaknya gak ada Kecenderungan Kesana kemari Semua cukup Objektif gitu Penilaiannya Walaupun Bahkan ketika Ada gugatan Kayak keadaan Dan lain-lain Nah sekarang Penasaran banget Bang Revli ini Betul Kalau kita bicara Oposisi sekarang Ya cuman Anis aja Kayaknya Kalau kita melihat Dari 3 calonnya Dari 3 calonnya Pasti cuman Pak Anis aja Kenapa Kenapa Ya Kenapa Mohon maaf Tapi sepertinya Bang Revli memang Memilih Apakah tim kemenangan Anis Bertanya dulu nih Wah itu Good question ya Iya Pertama Saya belum tergabung Dengan tim kemenangan Oke Saya juga belum tergabung Dengan relawan Tapi ada pun Saya sering Bergaul sama mereka Sebagai teman Sering Karena Anis kan Teman saya 8-9 Angkatan sama Di UGM Oke Ganjar teman saya juga 8-7 Tapi gak mau temenan Sekarang Mungkin Gini Jadi kan Orang kan boleh Berpikir idealistik Nah nanti Saya jelaskan Pertanggung jawaban idealismenya aja Jadi boleh Boleh tanya apa aja Nah gitu kan Taling gampang Oke Baik Kalau gitu Kenapa Anis Oke Sebelumnya Saya akan Jelaskan Pergeseran yang terjadi Di saya Saya udah katakan Bahwa saya Belum pernah Punya pengalaman Menjadi tim sukses Siapapun Ya Mulai dari SBY 2004-2009 Jokowi 2014-2019 Saya Menampilkan diri Sebagai seorang Pengamat Ya Hukum Tata Negara Pengamat Pemilu yang Ya berusaha Menjelaskan Fenomena Pemilu Dan Kecendungannya adalah Saya Bergerak di Civil Society Yes Instead of Gabung dengan Tim-tim Pemenangan Jadi kita punya agenda Civil Society Itu adalah Pemilu yang jurdil Tentunya kan Kita tidak ingin Pemilu itu curang Misalnya Itu agenda Civil Society Yang Yang Saya kira Sampai sekarang Bukannya makin mendekati Tapi makin jauh Makanya kadang-kadang Saya nyindir tuh Teman-teman saya kan Yang masih tinggal disana Titi Anggraini Kemarin saya sama-sama Di Palembang kan Diundang Saya bilang Tih Kamu tau gak Pemilu kita ini Udah disetting Begini-begini Hasilnya Lalu ngapain juga Kamu berjuang Untuk Pemilu yang jurdil Saking Kita itu Sudah mulai gak percaya Bahwa pemilu itu Bisa Jurjur dan adil Nah Itulah salah satu Yang menyebabkan Saya pikir Agak Agak pindah lokus Karena Keep neutral Itu bagus Kalau everything is Going right Tapi kalau misalnya Banyak hal yang Buruk Misalnya satu Contoh pemilu Yakin gak Bahwa Apa yang diumumkan Saya bilang Pemilu itu Tidak hanya pilpres Ada DPR DPD Dan DPRD Yakin gak Bahwa yang diumumkan KPU Atau KPUD itu Adalah mereka Yang dipilih dari rakyat Saya gak yakin loh Terutama di DPD ya Oh gak dong DPR DPR juga iya DPRD juga iya Kan saya juga Pernah ngikutin Kasus-kasus Dimana Anggota KPU-nya main Bahkan sekarang Ada kan Yang wanita emas Kemarin kan Kemudian Bawaslu-nya main Mantan Bawaslu Main Jadi sampai kapanpun Sepertinya Bakalan terus ada Gugatan ke MK ya Atas hasilnya Salah satu Indikatornya adalah Saya kira Cuma kita Dan beberapa Negara yang buruk Seperti Meksiko Dan Brazil Yang Sengketanya banyak Ya ratusan Ada sengketa Karena apa Karena pemain semua Yakin gak Bahwa kita Tidak ada Manipolitik Manipolitik semua Bahkan saya Mengatakan Padahal Kalau yang terpilih 575 Jangan-jangan Yang manipolitik 580 Artinya semua Manipolitik Nah karena itu Perjuangan Civil society Untuk Pemilu yang Jujur dan adil Itu gak akan Guna Gak akan ada gunanya Kalau tidak ada Komitmen dari negara Gitu Nah pertanyaannya adalah Kalau negara Keep neutrality Enak Tapi kalau negara Jadi pemain juga Kan kacau Saya Mengartikan Negara itu Penguasa ya Kalau kita bicara Konsep negara itu kan Negara itu Pemerintah Rakyat Dan tanah kan Wilayah Tapi kalau kita bilang Negara Negara itu Penguasa sesungguhnya Yang kita bilang Nah kalau penguasanya Punya kepentingan Misalnya Dan dia punya State apparatus Dia punya State financial resources Dia punya State facilities Misalnya Wah itu bisa digunakan Untuk melakukan Kemenangan Pemenangan Inilah yang membuat Kita prihatin Karena itu Dalam setiap Kesempatan Saya mengatakan bahwa Pemilu ini Comberan Pemilu Pemilu 2012 Itu pemilu Comberan Sama seperti Comberan Pemilu-pemilu Yang lalu Apa maksudnya Ya penuh dengan Kecurangan Kekurangan Manipolitik Sogok menyogok Kan udah kita lihat Kalau misalnya Kita kaitkan Dengan calon presiden Ini mohon maaf nih Ada yang bagi-bagi Amplop untuk Mbak Binsa Ada yang bagi-bagi Amplop ke desa-desa Dengan warna Amplop tertentu Dan atribut tertentu Gak diapa-apain tuh Ya kan Padahal itu jelas itu Mencidrai pemilu Yang demokratis Padahal Kita kan cari alasan aja Wah ini karena Belum Belum mendaftar Itu kan Kalau kita mau cari alasan Sejuta alasan Tapi intinya adalah Tidak hanya moral azar Itu sudah fraud Kecurangan Tapi kecurangan itu Dibiarkan Dengan Ketidak netralan Penyelenggara pemilu Pengawas pemilu Dan dengan Ketidak netralan Ya Penguasa sendiri Ya kan Nah Karena itu Saya berharap Bahwa Siapapun yang terpilih Mudah-mudahan Dia Walaupun Comberan Mudah-mudahan Dia menjadi Unenlightened leader Lucu banget ya Jadi mereka Berterpilih Tapi punya sifat Kenabian Nabi itu kan Nabi itu Menerima mandat Itu kan tidak Horizontal Dia kan bukan Hidup di Masyarakat Society-nya Yang Korup Kan bukan begitu kan Misalnya Nabi Muhammad Misalnya Kan masyarakat dulu kan Menyembah berhala Tidak karu-karu hidupnya Tapi dia tiba-tiba Mendapatkan tugas Profetik Wahyu Dari yang maha kuasa Artinya Dia beyond The society Kan begitu Nah Kita berharap Walaupun presidennya Menang Melalui comberan Ya kan Sogok sana Sogok sini Bayar sana Bayar sini ya Kemudian Belum lagi Uang Uang percukongan Dan lain sebagainya Per oligarkian Tapi dia sadar Bahwa kita tidak bisa Mempertahankan Kondisi seperti saat ini Kalau enggak Otherwise kita hancur Karena itu Dia berusaha menata Makanya Harus ada kontrak politik Dengan calon presiden baru ini Nah kalau tadi dikatakan Saya misalnya Lebih condong ke Anis Misalnya Dua hal yang ingin saya katakan Kenapa sih orang takut sekali Kalau dibilang dia condong Kesana kemari Kan itu hak politik Political right Dan yang kedua adalah Karena saya berpandangan Pemerintahan ini gagal Boleh dong Masa saya enggak boleh Mengatakan pemerintahan ini gagal It's okay Tentu ada indikatornya Negara demokrasi kok Tentu ada indikatornya Demokrasi kita Float demokrasi Demokrasi yang cacat Ya kan Itu sudah penilaian Dari dunia internasional Kedua Kita bukan lagi Negeri bebas Ketika zaman SB ke bawah Ya kan Tetapi sudah Partly demokrasi Eh Partly free Negara separuh bebas Dari freedom house Sejak 2015 2016 Berarti masa pemerintahan Presiden Jokowi Kemudian Indeks Pemperantasan korupsi kita Turun lagi Diwarisi oleh SB 34 SB itu menaikkan Dari 20 ke 34 Sama Presiden Jokowi Dinaikkan sampai 40 di 2019 Tapi turun di 2020 Menjadi 37 Naik lagi jadi 38 Di 2021 2022 Terjun bebas Ketiga 4 Penurunan yang sangat drastis Sejak era Reformasi Nah Karena itu saya mengatakan Pemerintahan ini gagal Dengan berbagai indikator Termasuk nanti Utang luar negeri Coba bayangkan Masa pemerintahan SB Utang luar negeri 2600 Dan itu utang luar negeri Sejak tahun 45 Tapi begitu Masa pemerintahan Presiden Jokowi 8000 Hampir Ya Masih 7700 7800 Tapi Diperkirakan Angka 8000 Akan terlampaui Jadi kalau 8000 Dengan 270 juta Penduduk Indonesia Bayi yang baru lahir Itu dibebani Utang Utang pemerintah Itu 40 juta Itu baru bilang Utang pemerintah Belum utang BUMN Belum Kewajiban Negara yang harus Dibayar juga Yaitu Pensiun TNI Polri Dan ASN Jadi kata Miss Bakun Salah seorang anggota DPR Sebenarnya utang kita Bukan 7800 Triliun Tapi utang kita Itu 20 ribu Triliun Dan itu sudah Melampaui GDP kita Gross domestic product kita Yang Kira-kira 17.000 18.000 Triliun Sekarang ini Dan itu Udah Sinking negara Kalau begitu Sebenarnya Iya oke Tapi kembali lagi Kenapa Anis Karena kan sebenarnya Gambling juga Sebenarnya Belum tentu dia bisa Jadi Lalu Jawabannya adalah Kita tidak cukup Diberikan kemewahan Iya kan Kemewahan Untuk Pick Somebody Iya kan Untuk menjadi Calon presiden Gara-gara presidential threshold Iya kan Presidencial threshold Membuat calon ini Pucu-pucu Sampailah kemudian Ada Anis Caimin Iya kan Anis Ahaye Ahaye nya Ngambek Dan lain sebagainya Coba kalau Semua partai bisa nyalon kan Nggak pusing dia Tapi Karena ini 20% Dan yang 20% itu cuma PDIP Hanya PDIP yang tidak perlu berkoalisi Yang lainnya perlu cari partner Maka Kita tidak punya Pilihan Kecuali Tiga cosok ini Prabowo Subianto Kemudian Ganjar Pranowo Anis Baswedan Dan Dari 270 juta rakyat Indonesia Itu yang menentukan calon presiden itu Cuma tiga orang saja Itu ironi dari demokrasi kita Satu Megawati Soekarno Putri Yang menentukan Ganjar Pranowo Dua Prabowo Subianto Yang menentukan dirinya sendiri Tiga Surya Palo Yang menentukan Anis Baswedan Nah tinggal nanti Cawai-cawinya Kekuasaan tinggal kan Untuk memenangkan Dan mengalahkan sosok yang Berangkali diinginkan Atau tidak diinginkan Karena itu Karena saya menganggap Ini pemerintahan gagal Maka tentu saya harus mendukung Spektrum yang paling jauh dari Kekuasaan Bukan berarti saya tidak Di approach oleh tim lain Ada yang approach saya kan Lebih makmur Oke So it's not about Bisnis ya Oh iya Bahkan Bahkan We We spend money Untuk Oh iya Iya Maksudnya Misalnya kalo kita ikut kegiatan Kita biaya sendiri kegiatan itu Tapi kalo melihat Mohon maaf ya Kita Agak pindah sedikit Kalo kita bicara mengenai Kemungkinan menangnya Kayaknya Pak Anis Kayaknya Jelek sekali Elektabilitasnya Apalagi setelah Dengan Caimin Enggak Itu ada dua hal Ada dua hal Yang ingin saya katakan Saya Dulu saya Percaya dengan survei Tapi sekarang Saya gak bisa percaya Dengan survei Kenapa Dan coba Tingkat kepercayaan orang Pada survei itu Rendah banget Sekarang ini Coba tanya misalnya Anda percaya gak survei Kenapa Indonesia ini jorok Dalam manajemen Mengatur survei ini Kenapa Karena yang namanya Polster itu sekaligus Campaign manager Gimana kepentingan ya Jadi conflict of interest Sebagai Polster Dia harus memotret Realitas yang sesungguhnya Tapi sebagai campaign manager Dia punya kepentingan Untuk memenangkan Calonnya Sekarang Bayangkan Kalo di satu tangan Maka survei itu Tidak dijadikan alat Untuk memotret Realitas Tapi untuk kampanye Anda bisa bayangkan Kalo seandainya Orang dibayar ratusan miliar Ya puluhan sampai ratusan miliar Untuk Ngadakan series survey Dan kira-kira Yang meng-hire Anda Hanya mendapatkan Nilai-nilai jelek Gak mungkin kan rasanya Iya kan Makanya Realitasnya adalah Ketika misalnya Presiden Jokowi Di persepsi mendekat Kepada Pak Prabowo misalnya Survei Pak Prabowo Langsung bagus Nomor satu Padahal dulu yang penang Selalu ganjar Tapi kalo bicara Cawai-cawai kan bisa aja Sebenernya Pak Jokowi juga Tapi saya belum selesaikan Oh belum selesai Silahkan Sehingga Saya menganggap Kita Tidak boleh menjadikan Survei hanya satu-satunya Indikator Ya Apalagi Survei kita Unpredictability 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 Tinggi sekali Ya Ambil juga dong Yang lain Misalnya Big Data Google Trend Iya kan Kemudian juga Polling-polling Yang dilakukan Lembaga-lembaga Independent Saya kalo Nggak ada Polling Yang menang Pasti Anis Dan yang Memilih 100 ribu orang Pertanyaannya adalah Nanti anak Kan Anda kan Nggak ilmiah Dan lain Semuanya Anda bisa jamin Pollster itu Ilmiah Dengan 1200 Respondennya Dia mengatakan Ilmiah Saya ingat Sahaganda Nenggolan Pollster di Amerika Serikat Ya Lembaga polling Di Amerika Serikat Itu Memiliki Beberapa Ahli statistik Yang Betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan Kalau kita Ahli statistiknya Satu ya Eh satu aja Tamatan Biasanya Pokoknya Bisa bikin Statistik Sisanya Pengamat Politik Iya Kan begitu Pertanyaannya adalah Ini Anda Pengamat Politik Atau sebenarnya Ahli statistik Karena dengan Gampangnya Mereka akan Menjudge Menjudge Ini ada berita nih Misalnya Elektabilitas Ganjar Menurun Karena Ada Pernyataan Yang menolak Tim Israel Kan begitu Lalu ini ada hasil Dia tinggal sesuaikan aja kan Kalau hasilnya jelek Ada pengaruhnya Kalau hasilnya bagus Tidak ada pengaruhnya Oke Jadi Kalau Karena itu menurut saya Menurut saya Daripada kita pusing Dengan survey Lebih baik kita Meyakini Apa yang kita Yakini sebagai jalan Yang baik Secara subjektif Saya mengatakan Gini Kalau kita memilih Yang baik Kita gak pernah Menyesal Karena menang dan kalah Itu yang maha kuasa Yang akan Menentukan Tapi kita Sudah benar Keberpihakan kita Jadi kita berpihak itu Bukan karena dibayar Ya kan Bukan karena Diiming-imingi Tapi karena bergerak Dengan hati nurani Bahkan Untuk bergerak itu Kadang-kadang Kita keluar uang sendiri Misalnya kita Membiayai Bayangkan misalnya Saya diundang Untuk bicara Misalnya Di kegiatan Tim Anies Tapi gak ada Tiket pesawatnya Saya beli sendiri Tiket pesawatnya Kan itu kan konyol Tim lain Beranggali Wah selain dikasih Tiket pesawat Jangan-jangan diikut Private jet juga kan Bisa dikasih Honor yang gede Misalnya Ada Ada mahasiswa Misalnya Wah Ini tapi ini kan Harus dikonfirmasi Tapi saya tidak sebutkan Timnya Awal-awalnya Mau ikut Tim pemenangan A Dengan idealismenya Eh Ujung-ujungnya Pindah ke B Kenapa Konon dibayar 30 juta per bulan Sebagai tim pemenangan Misalnya Siapa yang gak mau Nah Karena itu No regret Kalau kita membela Sesuatu yang kita Anggap benar Jadi kalaupun Misalnya dikatakan Wah nanti bakal kalah Pertanyaannya Kan gak ada jaminan Anies juga bisa begitu Iya gak ada jaminan Tapi kan kita harus memilih Itu persoalannya Kan pilihannya adalah Dua hal Anda mau memilih Atau enggak Nah saya Memilih Karena saya memilih Maka saya bandingkan Ketiga ini Tiga orang ini Saya bandingkan kan Coba you name it Misalnya Saya agak nakal misalnya Misalnya Kita kirim Tiga orang ini Keluar negeri Kira-kira Yang akan Yang disambul siapa Iya kan Satu Oke bagus Punya pengalaman Luar negeri yang bagus Tapi track record Tidak bagus Di luar negeri Iya kan Menyangkut misalnya Kejadian-kejadian Masa lalu Saya tidak mau spesifik ya Yang satu Bahasa asing pun Gak pernah saya dengar Betul Nah pertanyaannya adalah Kita ini butuh Etalase juga dong Pemimpin Kita itu juga Dihormati Saya ingat Adi Masardi Waktu dia jadi Jubir Gus Dur Sedih dia melihat Presidennya Katanya Begitu turun Waktu kunjungan Keluar negeri Begitu turun Ke pesawat Dipapa Dituntun Karena buta Ini mohon maaf ya Kemudian Istrinya pun Pakai kursi rudah Dia bilang Kok bisa ya negara kita Sebesar ini Presidennya begini Tapi begitu Gus Dur Menjadi pembicara Di forum internasional Disitulah kebanggaan dia Tinggi sekali Kenapa Karena pemimpin Kita pemimpin yang berkualitas Yang punya kemampuan Bernarasi Nah sekarang orang Mendikotomikan Antara narasi Dan eksekusi loh Kalau jadi pemimpin Anda harus paripurna Bukan berretorika ya Narasi Oh baik Jadi Tapi pertanyaannya Apa yang salah dengan retorika Retorika itu ilmu yang Ilmu untuk berdoa Baik Jadi orang-orang Hanya orang-orang yang punya Kemampuan narasi Bisa berretorika kan Jadi dia punya narasi Tapi dia juga Punya kemampuan eksekusi Kan gak mungkin kita belah Karena kalau levelnya itu adalah Pemimpin nasional Bayangkan Dia harus punya narasi Untuk menggerakkan Energi bangsa Gak mungkin dia kan Sekelas manajer perusahaan Misalnya Yang bisa mendatangi Satu demi satu karyawan Kan gak bisa lagi Kepemimpinan seperti itu kan Gak masuk akal Ya kan Misalnya kita mendatangi Wilayah yang begitu luas Karena itu Gunakanlah teknologi kan Untuk menyampaikan ide Dan gagasan Sehingga Bisa menyentuh Sebagian besar orang Itu narasi kan Baik Nah eksekusi itu Kita bicara manajemen Ya Bagaimana mendaya fungsikan Kementerian Pembantu-pembantu Bagaimana membuat Pola hubungan pusat Dan daerah Bagaimana menjadikan Bupati, wali kota, gubernur Ujung tombak pembangunan Dan lain sebagainya Sehingga Pembangunan itu Integrated Walaupun Anda Berbeda partai Misalnya Tapi Anda Insistem tetap Indonesia kan begitu Kalau sekarang kan enggak Bupati, wali kota Seolah-olah Punya agenda sendiri Yang berbeda dengan agenda pusat Apalagi kalau musim pemilu Nah gitu Itu Sedikit penjelasan Boleh tanya lagi boleh Sambil saya ngopi Silahkan Silahkan Oke Berarti tadi Nangkap sedikit nih Sebenarnya bukan pertanyaan Tapi nangkap sedikit dari Apa Omongannya Bang Refli Bahwa Kalau kita bicara kualitas Berarti yang satu Ada dua yang berkualitas nih Kalau di luar negeri Yang satu enggak Berarti mengakui Bahwa yang satu Memang berkualitas Hanya saja masalahnya Masa lalu gitu Iya Oke Baik Karena itu Kalau kita menjadi Smart voter Smart voter itu Memilih bukan dengan Fanatisme Memilih dengan Perbandingan Saya kasih contoh misalnya Kalau Rizal Ramli Yang jadi calon Belum tentu saya pilih Anis Karena saya lihat Dia canggih Dan dibutuhkan Dia tegas Dia punya kepemihakan Terhadap masyarakat Menengah ke bawah Dia ekonom Dan dia punya Lobi internasional Yang keluar juga Tapi orang seperti itu Enggak akan muncul Di permukaan Apalagi dengan sistem Presidential threshold Karena belum apa-apa Udah Udah mau ngantem Oligarki Kalau Anda Mau mengantem oligarki Udah Nama Anda Enggak akan timbul Beberapa ini Iseng aja sih Sebenarnya Bukan gosip ya Tapi beberapa tahun lalu Bos pen malah sempat ya Pengen jadi Mardigo tuh sempat Pengen jadi presiden ya Oh enggak Dia sih Dia lebih pada Menjual ide sebenarnya Oh oke Kalau serius sih enggak Oh enggak Yang serius itu kan Rizal Ramli Gatot Nurmantio kan Kemudian Beberapa yang Calon-calon yang ada Sekarang ini kan Itu kan orang serius semua kan Puan Maharani Tapi delas Akhirnya kan kita Terbentur dua hal kan Pertama kapasitas Kualitas Yang kedua kendaraan Pasti kendaraan Wadah ya Iya Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau Anda Enggak punya kendaraan politik Dan Anda bukan Part of the Political party membership Tapi Anda Nominated by the party Berarti Anda orang hebat dong Yes That's true Iya kan Kalau Prabowo Mencalonkan diri Biasa aja Orang dia punya partai Dia Dia declare Iya kan Iya kan Dia declare Tapi punya partai juga hebat loh Bang Revli Nggak maksudnya In case di dalam nominasi Nominasi presiden ini Ya punya partai hebat Tapi why Suryapalong gak mau mencalonkan diri Kalau begitu Mungkin gak pengen Bukan gak pengen Gak pede Dia tahu dia Bukan orang yang punya Elektabilitas tinggi Kan begitu Berarti problemnya di Pak Suryapalong sendiri Bukan Yang ingin saya katakan Dia orang tahu diri Oke Iya kan Karena dia bukan Dia kan pernah mencoba Untuk menjadi calon presiden Dari Golkar Waktu konvensi 2004 kan Gagal kan Yang juaranya kan Wiranto pada waktu itu Artinya Ada keinginan itu Tapi dia akhirnya paham Sadar Bahwa dia bukan sosok Yang secara sosiologis Diinginkan masyarakat Indonesia Iya kan Nah Lalu Kalau Prabowo kan Dia menentukan dirinya sendiri Gak ada mekanisme internal kan Kalau Ganjar Ya ditentukan oleh Megawati Iya Nah Anis Paling tidak dia To some extent Dia punya Level untuk bernegosiasi Iya kan Dia kan tidak membayar Dia gak ada duit Untuk membayar kan Tapi kenapa seorang Surya Palo Mau menominasikannya Sebagai calon presiden Karena itu berarti ada Santing kan Sesuatu Ya sama seperti misalnya Anda ngundang saya Jadi Jadi narasumber Iya Kan gak mungkin karena Waduh sudah saya mau Undang refleks Kenapa gak ada alasan Kan Enggak Kan anda pasti melihat Alasan tertentu kan Pasti Nah gitu Dan saya tidak Bukan pemilik Geolife ini Yang bisa menentukan Eh Narasumbernya saya ya Kan begitu Saya Bukan Independent Saya dependent kan Di sini Jadi Kalau anda gak mau ngundang Ya saya gak bisa datang Kira-kira begitu Gitu Oke Kita ke Anis lagi nih Oke Kalau misalnya Kita bicara Cale-cawe nih Mark Refli ya Gitu Kita cukup tahu lah Sebenarnya Pak Surya Palo Tuh gak deket kok Dengan yang lain-lain gitu ya Dengan Pak Jokowi Juga deket gitu Dengan yang lain-lain Terus kita melihat Kenyataan Saya mungkin Kita punya kacamata Yang pastinya beda-beda ya Tapi banyak yang berpendapat Bahwa sebenarnya Caimin ini Sebenarnya tidak begitu Membantu Pak Anis gitu Dalam Meningkatkan suara Dan lain-lain Oke Apakah tidak ada Pemikiran bahwa sebenarnya Pak Surya Palo Juga sebenarnya Sebenarnya Di dalam benaknya Di dalam Jauh di lubuk hatinya Sebenarnya gak pengen Anis menang Dan dengan cara itu Kita pasangkan saja Dengan pacar Bisa jadi Bisa jadi Iya kan Artinya kan Kemungkinan itu Bukan tidak ada Tapi rasanya aneh Gak mungkin gitu Iya Anehnya adalah Kalau begitu Kenapa dia Mencalonkan Anis Pada tanggal 3 Oktober Tahun 2022 kemarin Oke Kan aneh Dia ngambil resiko Dan resikonya sudah dia dapatkan kan Satu menteri ke pelanting kan Oke Menteri lain hampir juga Apa Yasin Limpu Jadi bisa jadi Ada Ada skenario Di tengah jalan Ada negosiasi Mungkin Karena itu saya kan Tidak boleh juga Mengatakan tidak kan Tapi Saya Ketika melihat Anis Caimin Saya Lebih optimis Dibandingkan Anis Ahaye Kalau misalnya Anis Ahaye Kenapa Nah itu menarik Iya kan Ketika Diumumkan Anis Caimin Saya juga Mematakan Wah Wah Karena saya pun bikin poling Gak pernah saya Pasangkan Anis Caimin Itu Karena saya menganggap Caimin kartu mati Kardus durian Dan lain sebagainya Isunya Dan Ya kita frankly speaking kan Tapi Ini mungkin God Hand Ya walaupun Rocky tidak suka Bilang God Hand Semua pesan dari langit Apa-apa Tapi maksudnya gini Iya kan God Handnya begini Saya ingin ambil satu perspektif Ya Problem di Indonesia ini Salah satu problem Islam Islam itu Kekuatan di Indonesia Tetapi selalu ingin dipecah Belah Saya juga heran Padahal Memecah belah Kekuatan Islam Itu hanya menghasilkan Indonesia yang lemah Udah pasti itu One thing for sure Gak mungkin Jadi kalau misalnya Ada kelompok Ada orang Mau memecah Kekuatan Islam Maka hasilnya Adalah Indonesia yang lemah Kenapa Karena Dipecahnya Ada dua kelompok besar Yang kita katakan Islam tradisional Atau Kadang-kadang orang mengatakan Islam kiri Atau mengatakan Islam kebangsaan Dengan Islam yang kanan Islam Modernis Sehingga Bukan moderat Bukan moderat Modernis Yang moderat tuh Bahkan yang kiri Dianggap moderat tuh Oke Nah Ini Kadron Iya kan Ini hilafah Yang kanan ini Kalau ini Bukan Ini Nusantara Padahal sama-sama Membaca Solawan Asgil Kenapa ini Dipersepsi Seperti mau bikin Hilafah Negara Sementara ini Enggak Padahal ini ritual Islamnya lebih kental Yang kiri Ini Iya kan Nah Oke Dan Anis Terjebak pada pola itu Orang melihat Anis itu Dengan framing Begitu Hilafah Wahabi Kanan Ekstrim Radikal Radikul Dan lain sebagainya Kan itu yang Narasi yang mau Dimainkan Sehingga Secara Bawa alam sadar Anis Gak mau Menampilkan itu Sama seperti Amin Rais Tidak mau menampilkan Keislamannya Karena takut Dikatakan radikal Pada tahun Awal reformasi Anis juga begitu Jangan heran Kalau ada Non muslim Misalnya Kita bicara dewasa ya Yang mendukung Anis Pasti dijadikannya Etalase Misalnya ada Pendeta Supit Ya kan Kemudian ada Si siapa Mantan Wakil menteri Itu Kenapa Dia ingin membuktikan Bahwa dia itu Dia Gak bener Orang yang mengatakan Dia intoleran Dan dia Selalu mengatakan Lima tahun Gak ada Kerusuhan yang berbau Agama Tidak ada perlakuan Pembedaan itu Kan yang dibawakan Cuma pilkada dikaya aja Ya kan Yang ayat dan mayat itu Nah Ketika Anis Berpasangan dengan Ahaye Framing itu Gak Gak hilang Karena ketika Ada kelompok Islam Kanan Exist Yang disuruh Ngantemin siapa Kelompok Islam kiri Oke Yang Yang mempersekusi Itu kan Misalnya gini Uwas tuh Yang mempersekusi Kan siapa Kan Orang Islam juga Dan bahkan Menggunakan Simbol Islam juga Cuma Yang membedakannya adalah Ini Islam Yang lebih nasional Yang lebih nusantara Kan begitu Ini Islamnya kadron Islamnya Arab dan lain sebagainya Kan begitu Nah Sehingga Terjebak pada Perpecahan bangsa Bahaya Indonesia Kalau begitu terus Dan sementara Kelompok di luar dua ini Ngadu-ngadu terus Ya kan Sengaja diadu Biar gak kuat Padahal Kalau Islam Indonesia pecah Indonesianya yang Hancur Gak mungkin Islam itu di Indonesia Itu kekuatan Inti 85% Gak mungkin Anda abaikan kan Nah Ketika Anies Kemudian Berhadapan Atau berpasangan Dengan Caimin Dia lebih fleksibel Untuk menampilkan Persatuan Antara Islam Modernis Dan Islam Kiri itu Sehingga sekarang Anies dengan santanya Ngikutin ritual-ritual PKB Saya gak mengatakan Organisasi itu kan Jangan kaitkan dengan Itu Dengan ritual-ritual PKB Yang intinya adalah Masa dari organisasi itu kan Sehingga dia lebih fleksibel Dan tidak ada orang Ngatain Ketika ada Solawan Asgil Itu Yang mengatakan ini Kadrun dan lain sebagainya Jadi sudah mulai cair Begitu nanti Itu cair Semua Maka kita akan Beradu gagasan Tidak ada lagi Labeling Ya kan Jadi beradu gagasan Harapannya seperti itu Ya Karena kalau seandainya Itu sudah cair semua Maka orang tidak ada Tidak ada lain Tidak ada cara lain Untuk memframing orang kan Negatif Sehingga Anda harus beradu gagasan Beradu ilmu Nah disitulah nanti Akan Anda lihat Apakah Anda unggul Atau tidak Tapi selama Framing itu Dimainkan Maka kita tidak akan Pernah bicara Substansi Orang tidak melihat Anies itu sebagai Seorang Lulusan Amerika Serikat Bayangkan Dia Kan lucu kan Di satu sisi Dia dikatakan Kadrun Dikatakan Wahabi Tapi disini lain Antek Amerika Itu kan sesuatu yang Yang diametral banget Gimana caranya At the same time Anda dibilang Wahabi Hilafah Kadrun Tapi disisi lain Anda antek Amerika Kan aneh Nah Padahal Kalau kita lihat Latar belakangnya Jauh lebih modern Di latar belakangnya Dibandingkan Dua kandidat lainnya Anies SD SMP SMA Sampai Kuliah di Yogyakarta Yogyakarta Itu Kota yang melting pot Justru itu Representasi dari Republik Indonesia Yang namanya UGM itu Dari Sabang sampai Merauke Ada Plural sekali Plural sekali Yang non muslim Juga banyak disana Gitu Begitu dia kuliah selesai Dia menyelesaikan S2 dan S3 nya Di Amerika Serikat Waktu dia SMA Dia dikirim Pertukaran pelajar Dan tinggal di Keluarga non muslim Jadi maksud saya Soal pluralisme itu Sudah hatam Bagi seorang Anies Dalam perspektif Pergauluan dunia Gak anjar gak ada Pengalaman Pergauluan dunia Seperti itu Dia melihat Pluralisme itu Hanya dalam kacamata Nasionalisme Bung Karno aja Beranggali Iya kan Tapi bukan Pergauluan mondial Anies mengalami Pergauluan itu To some extent Prabowo juga Karena setelah dia Era reformasi Kan dia pergi ke Luar negeri Bisnis dan lain sebagainya Kemudian dia Jordania Kan aneh juga kok Di Jordania negara Islam Dia mengalami itu juga Pergauluan dunia Tapi dia Tetap ada Label-label Yang membuat dia Beranggali tidak Se fleksibel Anies Anies di mata dunia Gak ada cacat Masa? Iya Yang belum diketahui mungkin? Enggak Cacat dunia internasional Harus menjadi catatan Catatan itu misalnya HAM Paling-paling Cacat itu pelanggaran Hak asasi manusia Dunia internasional Biasanya Oke Jadi Catatan itu ada Di Prabowo kan Walaupun belum pernah Bisa dibuktikan Itu soal lain Karena gak ada proses Pembuktiannya Kemudian Ganjar gak punya cacat Tapi Ganjar gak dikenal Not recognize Itu masalahnya Kan anda Kalau misalnya Anda gak punya cacat Tapi anda gak dikenal Ya sama buruknya Tapi banyak juga Pemimpin dunia yang Punya kecatatan hukum Dan akhirnya dipercaya Untuk memimpin Misal? Filipina? Siapa? Yang terakhir baru dipilih? Cacatnya dimana? Bapaknya yang cacat Bapaknya ya? Oke Luarganya? Iya Anaknya Markos Lalu apa bedanya Prabowo Dengan menantunya Pak Hartu Nanti orang mengatakan begitu Iya Oke Enggak Dia gak ada masalah Bapaknya ya Anaknya Markos ya Gitu Dan yakin itu Tidak ada pengaruhnya Ke anaknya gitu? Enggak Kita kan Sesuatu itu kan Kita tidak bisa Tidak bisa melihatnya Dari keturunan Tapi maksudnya Apa yang dia dilakukan Apa yang Sudah dia lakukan Sebagai track record dia Kan bisa Put Everything on the table kan Apa yang sudah dilakukan Mereka-mereka itu Oke Kalau misalnya standarnya Adalah internasional Berarti kan ini Seakan-akan One of the standard Iya Kan saya kan Cuma ambil satu contoh Contoh lain kan banyak lah Baik Tapi kan kita bicara Kebutuhan Indonesia ya Iya Di masa depan gitu Iya Apa yang Pak Anies bisa berikan Karena kalau kita melihat Track record dia juga di Jakarta Enggak se Amazing itu Gitu Ya sekarang pertanyaannya adalah Apa yang bisa diberikan Pak Prabowo Dan apa yang diberikan Pak Ganjar Track record apa yang Mereka sudah ciptakan Berarti ini Mungkin Mungkin gak Bahwa kita tuh Kayaknya di 2024 ini Kita bukan memilih yang terbaik Tapi kita memilih Yang paling mending Saya kan sudah Sudah mention dari awal kan Iya Oke Saya kan mengatakan Kalau misalnya Yang Mencalonkan diri itu Jadi Kan saya memilih itu Kadang-kadang membandingkan Kadang-kadang orang itu lucu Misalnya gini ya Saya ingat tuh Roky Gorong bilang Apa hak Ganjar Untuk menjadi calon presiden Kan kita bingung Ya Pak Dilihat dari prestasinya Dua periode loh Di Jawa Tengah Jawa Tengah itu masih Salah satu provinsi yang paling miskin Betul Lalu upanya Paling rendah Kemiskinan Termasuk yang paling banyak Lalu apa Yang bisa di Nanti akan orang akan mengatakan Ya kasih kesempatan dong Loh Kok begitu jawabannya ya kan Lalu Pak Prabowo Apa achievement Pak Prabowo Sehingga dia Pantas untuk Dijadikan pemimpin Misalnya Sebagai menhan Apa Achievement dia Saya bingung Kita kan gak pernah dites Pertahanan kita Sesungguhnya Apakah benar Dia memperbaiki Pertahanan kita Dan lain sebagainya Tapi yang jelas Food Estate kan gagal kan Ya Kan begitu Karena itu Kita bicara tuh Apple to Apple Jangan misalnya Membandingkan Anies Dengan Gambaran yang Apa Yang kita buat sendiri Kan harus Harus Ini kan Oke Anies waktu Jadi DKI Apa yang dia lakukan Kemiskinan Seperti apa Peningkatan upah Kan itu kan Pakai data statistik Semua Cuman Data statistik Itu gak bisa Kita letakkan di Prabowo Karena gak jelas Apa yang sudah dia lakukan Tapi Dia termasuk Menteri yang Anggap paling berhasil Misalnya What Itu Hitungan berhasilnya Saya khawatir Ada menteri-menteri Yang punya persepsi Baik di masyarakat Itu kan biasanya Karena dia Populer Dia dikenal Masyarakat Banyak menteri Yang kita gak kenal Dia Barangkali dia bagus Tapi barangkali juga Kurang populer Tapi kan Prabowo Gak mungkin tidak populer Orang dia tiga kali Menjadi calon presiden Gitu Ada di surat-suara Di seluruh Indonesia Tiga kali Gak mungkin Dia gak Jadi kalau misalnya Di Sigi Ya orang Cari yang dikenal dulu lah Anda gimana Memberikan penilaian Terhadap orang yang gak kenal Misalnya gini Saya gak kenal tuh Yang namanya Menteri Pemperdayaan perempuan Siapa namanya? Ya saya juga gak kenal Anda juga gak kenal Betul Tetap Bukan berarti Dia tidak baik Belum tentu Tapi kalau anda Tidak dikenal Begitu di Sigi Gak akan dipilih orang Karena perempuan itu Selalu Bu Sri Mulyani Dan Bu Retno ya Selalu Dua perempuan itu Dua itu aja Iya kan Jadi kalau anda Gak dikenal Ya anda gak mungkin Dianggap Dianggap baik Gitu masalahnya Oke Oke kita lanjut Kalau gitu Iya Nah sekarang Kalau kita bicara Mengenai Pak Anies lagi ya Kita bicara Pak Anies Dan Caimin tentunya Kan baru Mereka baru Ya baru Berpasangan lah Baru Mempublikasikan Gitu Berarti Caimin itu sebenarnya Dipilih bukan karena Kualitas ya Karena memang Karena dia adalah Dari Satu komunitas Komunitas Iya Dari Grup Islam yang lain Itu Alasannya jadi itu Kira-kira Kira-kira Kalau Ganjar Dipilih Karena kualitas Atau karena Popularitas Popularitas sih 100% Iya kan Kalau kita Lihat kualitas Kualitas kerjanya apa Kan kita gak jelas Walaupun Ganjar teman saya Tapi Lebih pada Popularitas Pastinya Nah popularitas kan Bisa dibangun Bisa dibentuk Nah jadi Kalau menurut saya Tidak begitu Caimin itu Dipilih Bukan karena Kualitas Bukan karena Popularitas Karena PKB Karena dia maksa Mungkin Karena soalnya Kelihatan banget Kayaknya pengen banget Jadi jawab Karena PKB Sekarang apa yang Anda bisa lakukan Ketika Presidensial Tresol itu 20% Surya Palo Itu dihadapkan Pada sebuah situasi Yang saling mengunci Saling Sandra Sudah jelas kan Demokrat Hanya mau bergabung Kalau Wakil Presidennya AHI Kalau enggak Lari mereka Walaupun belakangan mereka Oh enggak begitu Enggak juga Itu kan sudah kelihatan kan Ketika ditanya Apakah ini Lalu dia balik Apakah kalau AHI Jadi Presiden Kemudian Ada partai yang ingin lari Kan begitu Nah Kalau misalnya Demokrat lari Enggak bisa apa-apa Nasdem dan PKS Kurang Ya kan Demikian juga sebaliknya Kalau Nasdem yang lari Anies gigit jari Enggak bisa ngapa-ngapain juga Begitu ada PKB Langsung ditangkap oleh Surya Palo Kenapa Karena Nasdem dan PKB Cukup Kursinya 117 Jadi Bagi Surya Palo Aman Kenapa yang paling penting itu Adalah Mengamankan tiket Karena satu Studi misalnya Oleh banyak orang Survei Termasuk juga Polster Memang yang paling berpengaruh Sosok Presidennya Wakil Presiden itu Bisa dibilang Enggak terlalu besar Pengaruhnya Nah cuman Khusus untuk Cak Imin Dia melengkapi Kekurangan yang tidak dipunyai Anies Yang kalau AHI Berangkali AHI tidak bisa nambal itu Ya tadi Mempersatukan antara Islam tradisional Sama Islam modernis Baik Menghilangkan Cap Framing terhadap Anies Baswedan Dan sekarang Yang saya lihat Saya observasi Yang namanya relawan itu Senang banget sekarang Oke Karena Karena mereka bisa bergerak Di Jawa Tengah dan Jawa Timur Secara bebas ya Iya Kalau dulu Ditimpukin orang mungkin Kita tahu kan Ada kelompok-kelompok yang suka Mempersekusi orang kan Betul-betul Ulama aja dipersekusi Apalagi Tim begitu Tapi begitu Cak Imin Dijadikan Wapres Cair semua sudah Anda bisa bayangkan PKS sama PKB Tiba-tiba dalam satu perahu Itu kan Bayangkan Pernah Misalnya PKS itu sangat tidak Populer Di Di ini Di Jawa Timur Padahal dia partai Islam Ya Dan partai Islam Sepertinya tidak akan pernah Menguasai Bukan Maksud saya Orang-orang yang Dari organisasi itu Lebih suka memilih Partai yang non-Islam Partai yang bukan Berlebar Islam Iya Maksudnya itu Iya kan Ketimbang partai Islam sendiri Betul Kan ada persoalan disitu Ternyata persoalannya Bukan ideologi Karena elit-elit aja Yang gak disatukan Begitu elitnya nyatu Selesai semua Makanya saya bilang Mungkin good newsnya itu adalah Godheadnya adalah Ini adalah jalan Untuk mempersatukan Kekuatan Islam Tapi sekali lagi Islam Israhmatan lil'alamin Jangan bayangkan Islam yang rusak Islam yang Mengayomi Islam yang menjadi Kekuatan Islam yang mempertahankan Kemerdekaan negara ini Islam yang ingin Menegakkan kebenaran Dan keadilan Ya kalau Kelompok-kelompok yang Brutal Ya tentu kita tidak akan Belah Tapi kalau kelompok-kelompok Yang ingin menegakkan Kebenaran dan keadilan Masa musuh kita Kelompok-kelompok Yang membacakan Solawat dibandingkan Para koruptor Kan aneh Para koruptor itu Gak ada diamuki Diamuki oleh Masyarakat kita Aneh kan Padahal Itu yang merusak Negara kita Setuju Setuju Oke apa lagi Oke kita Kita kalau melihat Sekarang kita Bicara ketiga Capres Kalau kita bicara Pak Ganjar Kita sudah tahu Dia memang Kelihatan banget ya Terlalu Di bawah Payung Pedi Perjuangan Iya Kalau kita melihat Pak Prabowo Tentunya dia yang Punya partainya Iya Nah kalau kita melihat Pak Anies Somehow gitu Kelihatan banget Juga sebenarnya Yang lebih dominan Itu Pak Surya Palo Oke Kalau misalnya kita Bicara Pak Anies Sebagai presiden Apakah bisa Percaya bahwa dia akan Secara mandiri Apa ya Menjadi presiden Oke Sementara Pak Surya Palo Ada di belakangnya Begitu menguasai Pilihan Dan Segala bentuk Keputusannya Even pada saat ini Ada gak Pilihan lain Kan kita bicara Ada pilihan lain kan Oke Saya akan jawab Ya Pertama Kalau kita Ke Ganjar Kelemahannya adalah Saya Membayangkan Diri saya Pak Jokowi Kalau saya Ngomong sama Ganjar Gak bisa selesai Di Ganjar Yes Even dia presiden Betul Karena masih ada Megawati Bahkan Gossipnya Tapi ini gossip ya Nanti yang akan Menentukan kementerian itu PDIP Megawati Karena Cuma petugas partai kan Rasanya umum ya itu Ya itu rasanya umum Nah Tapi nanti Dikorekmi Kalau keliru Tapi itu kan gossip kan Jangan kita Menganggap Menyebarkan berita bohong Jadi sesuatu yang Kemudian kita katakan Gossip Yang kita katakan Analisis Tiba-tiba Dihantam dengan berita bohong Lalu Ditangkap dan dipenjarakan kita Inilah negara kita Banyak contohnya kan Oke itu Itu another story Lalu kemudian Prabowo Oke Pernah Seorang tokoh mengatakan Yang bener kan Prabowo Dia bangun partai sendiri Ya kan Fari Hamzalah Kalau mau bertarung Ujung-ujungnya dia milih Itu udahlah Kalau kita mau Mendukung seseorang Selalu ada Legitimasinya kan Prabowo Sosok yang menarik Kita gak bisa Denai Dia memiliki Harta yang banyak Triliunan ya Hartanya Kemudian Dia juga punya Saudara yang pebisnis Nah Pertanyaannya adalah Dia mungkin tidak disetir oleh Oligarki Tapi bagaimana Kalau dia oligarki Itu sendiri Kan tambah kacau Jadinya Oke Iya kan Misalnya Jadi uncontrollable Juga misalnya Tiba-tiba Semua menumpuk Di Sekitar sana Karena gini Saya yakin Yang bisa Berhitung Uang triliunan Itu cuma Prabowo Iya kan Artinya Kalau dikasih Proyek besar Triliunan Dia tahu Kan Anies sama Ganjar kan Kelasnya kan bukan Kelas di sana Kelasnya baru Kelas ide Iya kan Tapi mengerjakan Proyek triliunan Dan lain sebagainya kan Ya Hanya karena dia Kepala daerah Tapi Sebagai pribadi Yang punya bisnis Kan gak ada Sehingga Kita tidak akan Berbahaya Dengan orang seperti ini Tapi kalau orang yang biasa Berbisnis triliunan Maka seperti surga dan neraka Jadinya kan Iya kan Artinya dia tahu Uang gede Saya kan gak pernah juga Berpikir uang Ratusan miliar bahkan Jangankan triliunan Sehingga gak akan berbahaya Saya disuruh jadi Komisaris utama Dengan proyek Triliunan pun Saya gak akan tergoda Karena saya juga gak paham Bagaimana Orang bisa Biasanya katanya Harus di depan mata dulu Bang Baru Ya I don't know exactly Jadi main sana main sini Gak ngerti kan Nah Karena itu Ketika kita Khawatir Bahwa surya paloh Akan mengendalikan anis It could be possible Tapi Itu Anda Mengandaikan Kalau anis itu bodoh banget Kita harus bedakan Antara Menghormati Ya kan Kemudian Mutualisme sekarang ini Ya kan Dengan bodoh banget Ya anis pasti butuh surya paloh Sekarang Betul Kalau surya paloh mengatakan Tidak gak jadi calon dia Satu Yang kedua Anis butuh dukungan surya paloh Juga tidak hanya partai politik Tapi juga kemampuan finansialnya Pasti Ya kan Kalau enggak Dari mana caranya Nah Karena itu Sekarang ini mereka adalah sosok Yang saling membutuhkan Bagaimana kalau jadi Begini Saya itu selalu percaya ya Ada Suatu masa Orang itu Kemudian Bisa tergerak hatinya Untuk melihat dimensi Yang lebih vertikal Jadi ini saya gini Jadi The last time Saya diundang Metro TV Sebelum saya di band Mereka Tapi Karena anda Pengkritik Ya dalam tanda kutip Ngebandnya ya Waktu itu Dibilang kebijakan Metro TV itu Enggak Enggak ngambil Orang-orang Enggak menjadikan Orang-orang yang terlalu Kritis Dengan kekuasaan Ya udah Saya terima itulah Sebagai sebuah Sebuah informasi Yang saya dapatkan Tapi sebelum saya di band itu Dalam tanda kutip bandnya ya Nanti dibantah lagi Kan susah Karena memang Saya bukan pejabat publik Jadi saya Saya tidak Saya terima itu Karena saya bukan pejabat publik Tapi kalau saya pejabat publik Yang punya hak untuk Menjawab dan lain sebagainya Saya akan protes Karena saya punya Punya hak kan Tiba-tiba di Metro TV Ada masjid besar Dengan Dengan nama Ibunya Surya Paloh Saya merasa terharu Paling tidak Ada kesadaran Spiritual Juga saya lihat Di diri seorang Surya Paloh Bulan yang lalu Saya ketemu Untuk pertama kalinya Saya bermain di Nasdam Tower Untuk pertama kalinya Jadi saya diundang Diskusi Tiba-tiba Diajak ke lantai Tempat orang Melihat kemegahan Jakarta Sambil ketawa-ketawa Mungkin ya Tiba-tiba ada Surya Paloh disitu Saya tanya Pak Surya Apa yang Bapak pikirkan Sekarang Dia bilang Bangsa ini Saya melihat Mungkin Dia Mau bahasa basi Dan lain sebagainya Tapi Saya tidak melihat 100% bahasa basi Itu sama Extend Orang kadang-kadang Juga berpikir Saya aja Misalnya Yang tidak Banyak Apa Apa Upayanya Untuk bangsa ini Aja berpikir kan Bagaimana negara ini Bisa Negara ini sejahtera Tanpa harus berpikir Bahwa saya dapat Jabatan apa Karena kalau saya Mau berpikir Jabatan apa Kan saya sudah dapatkan Ke era pemerintahan Jokowi di awal-awal Tapi saya Memilih untuk Kritis Karena saya lihat Waduh Kerusakannya Luar biasa Terutama Era kedua ini Kita harus jujur Pada era kedua ini Kan semua indikator Menurun kan Indikator demokrasi Nurun Kebebasan Nurun Korupsi Turun Padahal Era pertama itu Bagus Sampai 2019 IPK kita 40 Itu The highest point Tapi sekarang 34 Itu Warisan pemerintahan SBE saja Saya saja punya Keinginan itu Kan Bagi saya Kalau negara ini Demokratis Enak kita Nge-Youtube Tanpa harus Dikasih jabatan Karena sekarang Kita asik-asik Nge-Youtube Bahkan merile Tiba-tiba Ada yang mengadukan Kita menyebarkan Berita bohong Dan ujaran kebencian Kan Bingung kita Sama seperti Misalnya Podcast ini Untuk tidak Live kan Kalau saya kan selalu live Tiba-tiba Ada orang yang Mempermasalahkan Kita dianggap Menyebarkan Ujaran kebencian Atau berita bohong Pusing lah kita Padahal Demokrasi kan Tidak Tidak begitu Kalau misalnya ada Misalnya kalau kita bicara Mengenai Pendapat Ya balas juga Dengan pendapat Minta Geolive bilang Kami minta hak jawab Apa yang disampaikan Ravli Tidak benar Ya Kan gitu Kan begitu Gak bisa kita minta begitu Iya Yang terjadi adalah Anda gak aduh Ke baris krim Iya Dan banyak yang ditangkap Ditahan Bayangkan Kayak Anton Anton Permana Misalnya Menulis TNI ku sayang TNI ku malang Membandingkan Nasib TNI dan Pori di era Reformasi ini Dianggap menyebarkan Berita bohong Bayangkan Padahal dia bikinnya Dengan referensi Sahgana Nenggolan Jumur Hiday Mengkritik Omnibus Law Dan jangan lupa Omnibus Law itu Dibenarkan oleh MK Kan dibatalkan Walaupun ditimbulkan Dibikin perpu lagi Kan lah juga Kalau gak bisa lapor Lempar botol Atau misalnya Kalau yang Paling Paling Sial itu Habib Rizik Cuma gara-gara Bilang bahwa dirinya Sehat Menyebarkan berita Bohong juga Lebih lama kan nanya Kalau yang lain 10 tahun Eh 10 bulan Dia cuma 2 tahun Kalau yang lain Cuma 10 bulan Dia 2 tahun Hanya bilang Kondisi saya baik-baik saja Oke Coba Bayangkan Nah Tentukan ini bukan Negara yang kita dambakan Negara yang kita dambakan Itu negara yang demokratis Negara yang adil Negara yang sejahtera Bahkan saya menambahkan Negara yang religius Jadi religius itu Tidak berarti Hanya ritual Tapi religius itu Dimana nilai-nilai Agama itu Menjadi bagian dari hidup kita Jadi gini Kalau di Amerika Misalnya Karena saya pernah disana juga ya Walaupun tidak lama Mereka nilai itu Dibentuk dari hukum Nilai-nilai hukum Kalau kita bukan hukum yang Dominan Sebenarnya Nilai-nilai agama Dan kesusilaan Itu yang dominan Membentuk kita Karena dari kecil Nilai itulah yang Dikenalkan kepada kita Ketika kita Kalau muslim kan Kalau dia bayi Dia azankan Sudah belajar menghormati Orang tua itu Nilai agama semua itu kan Begitu dia sekolah Belajar PMP dulu Kalau sekarang Nggak ngerti apa Pelajarannya kan Pajasila Ya kan Hukum itu nanti Setelah dia lebih dewasa Bergalu keluar Baru kemudian nilai-nilai hukum Ya Sehingga Menurut saya Ya kita harus menjadi Masyarakat yang itu Religius Yang demokratis Yang adil Yang sejahtera Saya kira empat Itu kunci Kunci kita Tapi kalau melihat Kebiasaan masyarakat Indonesia Zaman sekarang ya Kembali lagi gitu Kalau kita bicara Kita tidak Kita tidak sedemokratis itu Gitu kan ya Untuk bicara Untuk Mengeluarkan pendapat Dan lain-lain Berekspresi Dan lain-lain Berarti kan kondisinya Sebenarnya Kembali ke masyarakat ya Masyarakat yang susah disiplin Masyarakat yang susah diatur Yang mungkin bahkan Ketika ada hukum Ketika ada undang-undangnya pun Susah sekali Untuk nurut gitu Bukankah Artinya kita butuh Pemimpin yang tegas Untuk Untuk Membuat masyarakat Indonesia Nurut Gitu Iya Pemimpin yang tegas itu Siapa Itu satu Yang kedua Kalau kita membentuk Society masyarakat Kenapa mudah sekali Menyalahkan masyarakat Kalau saya selalu yakin Masyarakat kita ini Paternalistik Masyarakat kita ini Adalah masyarakat Yang suka mencontoh Dari pimpinannya Oke Sebenarnya Kuncinya bukan di masyarakat Kuncinya di pemimpin Kalau dia bilang Misalnya Betul Primus inter pares Itu kuncinya disana Lalu Dan dia ada di elit politik Tapi bukan tegas Tegas itu mengandaikan Anda mau menghukum orang Bukan Tapi pemimpin yang Memang punya komitmen Dia contohkan dirinya bersih Oke Jadi kalau misalnya gini Kita ingin masyarakat Tidak korup Ya Anda dulu Tidak korup Misalnya Kita ingin masyarakat kita Demokratis yang berahlak Ya Anda dulu Contohkan Oke Kenapa Kalau Anda Anda memberikan contoh yang baik Maka insya Allah nanti akan Mudah Trickle down effectnya Tapi kalau misalnya Ini mohon maaf ya Anda Kita bicara tentang Sebuah Politik yang sehat Tapi dinasti politik terjadi Ya kan Oh tapi kan itu kan Pemilihan tergantung Ya siapa bilang pemilihan Kan Semua partai bisa dibeli Ya kan Beli semua partai Tinggalkan calon independen Pemilihan yang menang lah Coba kalau seandainya Kita membangun sistem politik yang sehat Misalnya sistem politik yang sehat Itu adalah Tidak ada threshold Putra-putra terbaik Berkompetisi Betul Ya kan Sehingga Lalu Pemilunya jujur dan adil Pemilihan itu Betul-betul dikawal dengan baik Belum tentu terpilih Ya kan Karena Itu mengandaikan Anda akan melewati Jalan terjal Untuk berkompetisi Sama seperti saya Ada partai politik Yang Menyuruh saya menjadi Anggota legislatif Tidak mau saya Karena saya menganggap Saya belum Siap untuk Apa Untuk menjadi Belum ada tawarannya Bukan Tawarannya sudah Oke Bahkan tiga partai Saya punya peluang Mulai dari partai besar Ya kan Partai yang tidak kelihatan Ininya Partai yang Harganya belum pas mungkin Bang Harganya harga apa Orang seperti saya kan Tidak mungkin Dia rekrut dengan Bayaran kan Karena kan saya punya To some extent Saya punya kekuatan sendiri Saya punya Punya media Ya kan Paling tidak Saya Tidak modal Nol-nol banget Kalau jadi calon Anggota DPR Nah tetapi Masalahnya Sayanya yang gak mau Karena saya merasa Saya belum selesailah Dengan urusan Pribadi saya Ya kan Karena itu saya menghimbau Kepada siapapun Yang mau jadi calon Anggota DPR Anda harus selesai dulu Dengan kehidupan Anda Setuju Baru Anda berpikir Melayani dan Mewakili orang lain Kalau Anda gak punya Pekerjaan Uang masih Kadang ada Kadang enggak Banyak masalah pribadi Untuk nyalon Anda Ngutang dulu Atau nilep dulu Janganlah Kasian rakyat ini Menghadapi orang-orang Ngutang jadi korupsi Makanya Menghadapi orang-orang Yang tidak punya komitmen Tapi tiba-tiba Melihat kesempatan Senang Karena gini Politik itu Memang menyajikan Kesenangan Iya At some point ya Iya Kalau Anda jadi Iya kan Sebagai anggota DPR misalnya Anda langsung jadi Elit negeri ini Iya Duit itu banyak sekali Masuk ke Anda Baik gajah resmi Maupun pendapatan Yang dalam tanda kutip Tidak resmi Iya kan Yang namanya amplop-amplop Berseliwaran itu Sudah menjadi rahasia umum Bang Refli against itu semua Atau Iya Oh iya Maksudnya Melawan itu semua Tidak mau itu semua Iya Oh Oke Saya cuma mengatakan Ngapain kita nampain dosa Iya kan Oke Jadi Jadi kalau kita misalnya Saya itu advokat Jadi advokat aja saya Sekalipun gak pernah saya Membayar hakim Atau Misalnya Main sogok dan lain sebagainya Padahal mungkin jarang ya Advokat yang Yang gak pernah Oh jarang Jarang sekali Iya kan Nah Tapi akibatnya saya juga gak tertarik Untuk berperkara banyak-banyak Karena kan Bisa mentok sana-mentok sini Iya betul Iya kan Mau gak mau karena itu yang harus di Iya Kenyataan Apalagi kalau kita punya overhead misalnya Makanya saya kan Membangun sesuatu yang tidak Yang tidak gede overheadnya Misalnya saya bikin youtube Saya sendiri kan Overheadnya kan gak banyak Gitu Saya cuma dibantu oleh beberapa staff Misalnya Kemudian Jadi lawyer Kalau ada yang Pakai jasa Oke go ahead Kalau gak Sudah Gak ada overhead kan begitu Nah dengan demikian Menurut saya Saya relatifly aman Saya satu aja yang risau di negara ini Kriminalisasi Bayangkan orang sebaik saya Kan dalam tanda kutip Saya kan nyolong gak Iya kan Iya Kemudian korupsi gak Jabatan gak ambisi Hanya kritik ya Iya Tapi At any time Punya potensi Untuk dipenjarakan Kan aneh negara ini Sementara yang punya potensi Untuk nyolong uang negara Itu gak pernah dipenjarakan Oke Padahal telanjang Mata kita lihat Mereka bermain kan Fair enough Betul Oke Setuju Ini Kita Sudah panjang lebar nih Kembali lagi nih Sedikit lagi nih Ke Bang Refli Biasanya orang Kalau ngobrol sama saya Betah biasanya Lider saya yang interview Satu hal sih sebenarnya Satu hal sih Mungkin sebelum lanjut Satu hal yang Yang saya perhatikan Konsistensi Bang Refli itu memang Semua argumen Memang cukup Apa ya Bukan Ngotot itu Negatif ya Tapi cukup konsisten lah Dengan argumennya Yang mana Saya menghormati itu Tapi Kalau Saya perhatikan Berarti Bang Refli ini Sebenarnya Bukan ngotot ya Tapi Apakah For the sake of Konsistensi Ingin terus menjadi Seorang Kritikus Gini Sebenarnya ya Saya ingat kata-kata Rocky ya Kenapa saya kutip Rocky terus Karena saya kira Dia lah representasi Orang yang suka Ngeritik kan Kenapa dulu saya kritik Jokowi katanya Kan begitu Karena dia presiden Kalau misalnya Presidennya Prabowo 6 menit dia bilang Kalau gak salah 6 menit setelah dilantik Saya kritik dia Jadi Yang saya ingin katakan adalah Kalau seorang Intelektual itu adalah Orang yang mewakili Hati nurani masyarakat Nah Hati nurani masyarakat Itu biasanya selalu Berhadapan dengan Kekuasaan Nah Nah kekuasaan apa Kekuasaan yang tidak amanah tentunya Kan kita tidak mempermasalahkan Program pemerintah yang baik Iya kan Tapi kalau pemerintah yang gak baik Masa kita gak mempermasalahkan Koruptor misalnya Korupsi misalnya Politik dinasti misalnya Cawi-cawi misalnya Tapi yang baik Ya go ahead gitu loh Cuma Coba misalnya Kita eksersis Menurut Anda yang baik Dari pemerintahan ini apa misalnya Biar saya juga dibuka wawasannya Yang baik apa misalnya Yang baik banyak sih Misal Apa Coba sebutkan tiga yang baik Dari pemerintah sekarang ini Misalnya Mungkin Mungkin juga Yang jelas Kita gak usah ngomong ini ya Gak usah ngomong secara luas ya Tapi IKN itu menurut Menurut saya Satu IKN Apa lagi Apa lagi Mungkin ke World Bank Sudah dibayar kan Utang Utang Oke Apa lagi Apa lagi ya Mungkin Sorotan dunia terhadap Pak Jokowi juga positif Kata siapa Kata banyak berita sih Oke Jadi Oke lah Saya menerima itu sebagai suatu kelebihan Tapi pertanyaannya adalah Itu apa manfaatnya bagi rakyat Kan selalu baliknya ke rakyat Apakah membuat kita jauh lebih sejahtera Lebih terlindungi Lebih cerdas Jadi semua hal yang dilakukan pemerintah Itu harus ujungnya untuk rakyat Setuju Jadi kalau misalnya Indikator ekonominya Kita lebih banyak Kemiskinannya masih banyak Kemudian Tingkat pendapatan per kapita kita rendah sekali Cuma 4 ribu Misalnya 4 ribuan lah 4 ribu US dollars misalnya Dibandingkan dengan Singapura yang 75 ribu Infrastruktur kan banyak ya Bang Oke Oke infrastruktur Nah tapi kan akhirnya delas Infrastruktur itu kan Tujuannya untuk Kesejahteraan rakyat Ya Nah Saya misalnya pernah Ngomong sama ekonom Jalan tol misalnya Saya kan ikut juga Sebagai pernah jadi Komisaris utama jalan tol Tapi kan saya harus melakukan Autokritik Apakah jalan tol itu Adalah jawaban bagi Kesejahteraan masyarakat Itu persoalannya Nah jawaban kesejahteraan masyarakat Itu bisa tercapai Kalau dengan adanya jalan tol Barang dan jasa itu Lebih mudah dan lebih murah Kan begitu Karena ketujuannya kan untuk Melancarkan Arus barang dan jasa Betul Kalau barang dan jasa lebih mahal Itu namanya gak tercapai Tujuannya Jadi kita kadang-kadang melihat Sesuatu itu cuma sasaran antara Sama dengan ini Saya sering mencontohkan begini Saya ini orang kampung Ya kan Di Jakarta Saya punya duit Untuk membeli mobil Tapi kalau saya membeli mobil Sekelas kijang Ah cuma kijang doang Saya beli dong Saya butuh beli BMW Ya kan Atau Mercy misalnya Yang dilihat orang Wah Saya mampu membelinya Dengan syarat Saya korbankan yang lainnya Udah gak Ya harus ada prioritas Saya korbankan yang lainnya Bahkan saya ngutang Dengan jaminan rumah Demi Mercy tersebut Bisa jadi negara kita begitu Artinya Bukan prioritasnya disana Tapi dipaksakan Karena Pemimpin itu Selalu tergoda Untuk melihat infrastruktur Sebagai legis Padahal Pusat pembangunan itu Bukan di infrastruktur Tapi di manusianya Oke Saya sempat Saya sempat Melihat ya Beberapa rancangan Anggarannya Yang dibuat oleh Tentunya untuk Indonesia di tahun 2023 Sebenarnya cukup bagus Di pendidikan Dan lain-lain Memang Tapi Kalau kita bicara Mengenai problem Bangsa ini Kan kita tidak bisa Menyalahkan presidennya saja Karena tentu saja Anggaran daerahnya Yang dikorupsi Banyak sekali Faktornya Kita tidak bisa Nyalahkan satu orang saja Untuk hal itu Jadi Apakah itu Menjadi Sebuah Apa Kita tidak Menurut Bang Refli Apakah Itu menjadi Sebuah patokan Kalau salah satu Presiden yang salah Padahal sebenarnya Banyak koruptor Anggaran daerah yang tidak Sekarang saya tanya Kira-kira kita Berapa ribu orang Yang mau kita salahkan Kan tidak selesai Masalahnya Oke Lalu Kalau kita bicara Mengenai Jadi pertanyaannya Sebenarnya Bahasanya bukan Menyalahkan Jadi kita Mengarahkan kritik kita Itu kepada Primus Interpares Orang yang kita Anggap Punya kemampuan Untuk mengubah Ini semua Ngapain saya Mengkritik Gubernur DKI Yang cuma diangkat Pak Heru Iya kan Dia kan tidak Menentukan Sesuatu yang Lebih Independent Jadi kita Mengarahkan kritik itu Kepada orang yang Bisa menyelesaikan Masalah Nah kalau Seorang presiden Tidak bisa Menyelesaikan Masalah Lalu ngapain kita Memilihnya Jadi kan kita Memilih orang Yang terbaik Terhebat Primus Interpares Untuk menyelesaikan Masalah bangsa ini Nah tapi Kan kita juga Harus realistis Makanya saya katakan Harapan itu Bernama Jokowi Pernah saya tulis kan Tapi saya Saya menulisnya itu Dengan kesadaran penuh Kalau ekspektasi Rakyat itu 100% Kan begitu 30-40% Sudah hebat Bisa direalisasikan Tapi yang paling penting Adalah sisanya Tidak tercapai itu Benar-benar Karena Sebuah kondisi Yang Kita butuh waktu Ya kan Bukan sesuatu Yang diacak-acak Sendiri Ya Contoh misalnya Kita Kadang-kadang Indikator kita Selalu ekonomi ya Padahal Indikator politik Hukum Sosial Budaya itu Itu juga penting Saya kasih contoh Saya tidak pernah merasa Bangsa ini terbelah Sebelumnya Seperti sekarang ini Ya Bahkan di zaman Orde Baru pun Karena saya pernah mengalaminya Enggak Enggak terbelah Gitu Kompak itu zaman Orde Baru Maksudnya kompak Satu rezim Ya kan Yang otoriter Satunya civil society Yang di Di Belenggu Ya kan Sehingga perlawanannya itu Diametral Makanya kemudian terjadi Reformasi Kalau sekarang kan enggak Kalau sekarang Ini ada kelompok masyarakat Yang pro negara Yang dipelihara Dalam tanda kutip Ada kelompok masyarakat Yang dianggap Pembenci negara Dan diadu-adu terus Mereka ini Gitu Padahal Once Anda terpilih Kan Anda adalah Presiden Republik Indonesia Bukan Presiden Kelompok tertentu Ya Nah Kalau saya Saya mengatakan begini Besok Ini kan konsep ya Mudah-mudahan Konsep seperti ini kan Tidak Tidak menjadi masalah Secara hukum Masa mengemukakan Konsep jadi masalah Saya menginginkan Nanti besok Siapapun yang terpilih Bubartu Relawan Relawan itu kan Untuk memenangkan Presiden Kemenangan Presiden Bukan untuk Ikut cawi-cawi Dalam pemerintahan Kalau dalam pemerintahan Sudah ada Instrumen pemerintahan Mau apa Semuanya ada kan Ada Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum Masa kemudian kita Selesaikan dengan Jalur yang informal Gawat negara ini Kalau seandainya Segala sesuatu itu Diselesaikan secara informal Ada relawan yang Minta izin perang Misalnya Karena aneh banget Loh Dia gak sadar Yang dia minta izin itu adalah Presiden Republik Indonesia Bukan Presiden para relawan Ya Karena itu Satu Kalau saya Satu Bubarkan relawan Kalau dia terpilih Kedua Cabut itu Undang-Undang 1 19.46 Mengenai penyebaran berita bohong Yang banyak memenjarakan Aktivis, ulama, dan masyarakat Tiga Buang Presidencial Threshold Kalau kita mau Menumbuhkan Calon-calon pemimpin Yang terbaik Di masa depan Ya kan Dan Dan lain-lain Penting juga Mudahkan dan murahkan politik Agar orang mau berpolitik Gitu Kalau enggak Orang gak mau berpolitik Masa Saya harus investasi 5 miliar Untuk gaji yang 5 miliar juga Kan gak masuk akal Ya Padahal 5 miliar itu kan dipakai makan juga Akhirnya apa? Saya cari kelebihan dong Dengan korupsi Kalau begitu caranya Apalagi kalau Investasinya gak tanggung-tanggung Sampai 20 miliar Untuk menjadi anggota DPR Misalnya Kan si inting namanya Ya kan Take home P DPR Let's say misalnya 100 juta per bulan Let's say ya Dikalikan 12 1,2 triliun Kalikan 5 tahun 6 Eh 600 triliun 1,2 miliar Kalikan 6 miliar Ya Lalu investasi politik Saya 20 miliar Kan gak masuk akal Lalu dari mana saya kelebihannya Nyolong lah Akhirnya Kan begitu Nah itu common sense aja Ya Karena itu tidak akan pernah Ada orang yang amanah Untuk duduk dalam Kekuasaan Seandainya politik ini Masih murah Masih mahal Dan brutal Seperti ini Anda setuju pasti Karena Anda kan merasakan itu pasti Ya setuju Makanya Semua Ide itu Gagasan itu Itu setuju sekali Karena kan Kalau Anda misalnya punya Pengalaman Di politik kan Ketahuan bener kan Kalau kita gak punya modal Ya udah lah Oh iya banget Betul Lebih baik kita mundur aja Iya Kan belum apa-apa Udah bilang Anda punya peluru gak Punya modal gak Dan modalnya gak kecil Satu dua tiga M Itu udah pasti Itulah kenapa banyak yang naik Itu sebenarnya gak berkualitas Yang penting punya modal ya Iya Dan gak pernah turun ke raya juga Yang penting bagi-bagi amplet Nah Pertanyaan Kembali kepada pertanyaan tadi ya Karena Anda mengatakan Wah ini masyarakatnya begini Enggak Masyarakat itu Dibentuk oleh elit Karena kita paternalistik Jadi kalau misalnya Bagaimana caranya melarang Manipolitik mudah Harus ada komitmen dulu Dari presiden Dari elit-elit politik Untuk meniadakan itu Caranya apa Bikin aturannya sekeras-kerasnya Kalau misalnya mereka Manipolitik Didiskualifikasi Modern mereka Tapi kalau masih main Temuan bawas lu Ada Manipolitik Masuk gak kumdu Dan lain sebagainya Berat Apalagi kalau Anda sudah berkuasa Penegah hukum gak akan Go forward Kalau Anda sudah berkuasa Sudah berkuasa Komisi tiga lagi misalnya Waduh Yang temannya Temannya Kak Pori misalnya Nah itu Jadi Kan dibawa ragu-ragu kan Waduh Kalau saya tindak Nanti Ada apa-apa dan lain sebagainya Pasti Penegah hukum akan menolak itu Kami Objektif saja Tapi kan masyarakat Gak bisa dibohongi Ya kan Emang kasus-kasus Yang berita bohong Apa-apa itu objektif Ya enggak lah Apa gak pengen Masuk komisi tiga Kalau misalnya Politiknya lurus Mau Oke Karena untuk mengabdi kan Karena Kalau saya masuk Dunia politik Maka Saya mengatakan bahwa Saya tidak boleh Dan tidak bisa lebih kaya Kalaupun saya Ada penambahan uang Ya wajar aja Secara wajar ya Karena uang itu Memang didapatkan Secara wajar Dan Karena full timer Sifatnya Saya kan Tidak boleh ada Pekerjaan yang lain Harusnya Ini kan enggak Ketika dia jadi Anggota DPR Kerjaan lawyernya Tambah banyak Ketika dia jadi Anggota Ketika dia jadi Menteri Bisnisnya Tambah gede Lalu Artinya kan dia Enggak kerja Artinya dia ada Conflict of interest Di sana Nah Yang seperti ini Yang menurut saya You name it Ada enggak orang ya Setelah jadi pejabat Tambah miskin Setelah masuk politik Tambah miskin Enggak ada Yang ada adalah Kaya raya Jadi Kita bisa recognize Kita bisa mengetahui Satu-satu orang yang Kaya setelah berpolitik Banyak banget tuh contohnya Pertanyaannya adalah Kalau dia Berpolitik full timer Full timer politician Dari mana kekayaannya Dia enggak bisnis Dia full timer Politicians Kan berarti dari gratifikasi Oke Dari Mendapatkan saham-saham kosong Kan berarti Iya Gitu Kemungkinan misalnya juga dari Suap-suap dan lain sebagainya Iya kan Mau ngomong iya Tapi gimana ya Iya kita kan Common sense aja kan Iya betul-betul Gitu Kecuali It doesn't make sense Soalnya kalau lihat dari nilai sel Kalau misalnya dia kaya duluan Ya udah kaya tuh Mungkin dia beruntung Sahamnya naik Ada tuh menteri yang begitu Iya Begitu dia menjabat Wah Mempermasalahkan uang yang Cuma berapa M Padahal ketika Dalam jabatan menteri Sahamnya naik Kenapa Ya karena pasar Pasar kita ini kan Trustnya kan rendah Jadi kalau misalnya bisnis Orang lihat tuh Waduh Bayangkan misalnya Refli Harun oposisi Gak mau diundang Tidak ada satupun institusi Yang mau mengundang Jadi pembicara Iya kan Hanya Karena Aturannya Apa Ukurannya adalah Karena dia oposisi pemerintah Kan gawat banget kita Gitu Gede sama kita ya All out ya Di New Life ya Makanya saya mau kesini Artinya kalau orang yang Mengundang Refli Harun Itu adanya Orang yang sudah Enlighten Yang sudah tercerahkan Oh iya Tentu saja Kita negara demokrasi Lagi-lagi harus Bisa menerima Perbedaan tentunya Bang Refli Ini pertanyaan terakhir Oke Oke Pertanyaan terakhirnya Kalau Yang ngandu dong Pertanyaan terakhir Yang saya susah menjawabnya You're too smart For every question Iya oke Kita bikin yang kedua Nanti 2024 Deket-deket Bakal saya undang lagi Oke Harus mau Bang Refli Oke Insya Allah Saya siapin yang Sulit Yang sulit Ini yang terakhir Kalau Misalnya Kalau misalnya Kita bicara Anis Misalnya nih Misalnya menang Saya udah tau tuh Pertanyaannya Masa? Oh iya Tapi lanjutkan aja Kalau misalnya menang Dan ternyata Pemerintahannya Amburadul Iya Banyak korupsi Dan ternyata Tidak sesuai Dengan apa yang Masyarakat inginkan Apakah Bang Refli akan Mengkritisi? Iya sama dong Sama ya? Iya kan kita kan Tidak lihat orangnya Baik Kita lihat perbuatannya Bahkan saya mengatakan Kepada Relawan Yang saya kenal Kalau Anda Mau jadi relawan Hilangkan Di pikiran Anda Bahwa Kalau Anis menang Anda akan mendapatkan Sesuatu Oke Karena kalau Anda Sudah berpikir Anda mendapatkan Sesuatu Anda gak akan bedanya Dengan pemerintahan Sebelumnya Karena orang Kalkulatif Jadinya Kalkulasi Makanya Kalau misalnya Orang mengatakan Wah nanti Refli Harun Kalau Anis menang Akan jadi menteri Dan lain sebagainya Amin gitu kan Saya amin kan Dalam 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 Verbal saya Oke Tapi ketika saya Ngobrol sama orang gini Saya bilang Itu hal yang Tidak baik Disampaikan Kenapa Orang berbuat Jadi gak ikhlas Akhirnya dia punya Fasted Punya Punya keinginan Dan kalau keinginannya Itu tidak tercapai Dia akan kecewa Disitulah penyakit Rohaninya muncul Kan begitu Makanya kan saya tunjukkan Sekuen waktu kan Kapan saya mengkritik Jokowi Kapan saya diberhentikan Sebagai Komod BUMN Sekuen waktinya 2017 Saya kritik Berhenti sebagai Komod BUMN Baru 2020 Iya kan Lama sekali Dua setengah tahun lebih kan Itu Separuh dari Jabatan saya Nah Karena itu saya katakan Kalau Anda memilih Seseorang Anda harus ikhlas Tapi kalau From the beginning Anda memilih Karena ini Duit Udah Anda akan menjadi bagian Yang merusak bangsa ini Pastilah Iya kan Oke Wah masuk Waduh enak sih Tim Tajir duitnya Udah pasti Anda pasti akan Merusak Dan Pemimpin itu juga Akan merusak Bangsanya Karena dari awal Dia sudah mengajarkan Kepada Orang-orang di sekitarnya Kalau Anda mau menang Anda punya ini Dapat ini Kalau Anda Akhirnya apa Yang terjadi adalah Dua aja yang dikejar Uang dan jabatan Iya kan Tapi kalau Anda ikhlas Insya Allah ikhlas Anda gak akan rugi Jagoan Anda kalah Anda merasa beruntung Karena oh ini Berangkali Belum dapat Kesempatan Untuk berbuat Yang lebih baik Artinya saya Disuruh Stay di society Dan tetap Menjadi kritikus Kan begitu Kalau jagoan Anda menang Wah Pasti membahagiakan juga Siapa tahu Anda diajak Di dalam pemerintahan Tapi kalaupun tidak Gak apa-apa juga Gak apa-apa ya Iya Oke Karena memang Jadi gini Kita ini Kalau kita mau jujur ya Kita harus berterima kasih Kepada Yang maha kuasa Kalau saya Duduk disini kan Saya kan Tidak banyak orang Yang bisa duduk disini Sebagai narasumber Tentu kan Karena Anda melihat saya kan Iya Gitu Dan rasanya Asal tidak dimatikan Oleh kekuasaan Kan gak mungkin juga Saya lapar Saya bisa nge-youtube Iya kan Saya bisa cari uang Dengan mengajar Bisa cari uang Dengan klien Di MK Misalnya Karena saya ahli hukum Tata negara Dan avokat Artinya gak mungkin lah Kelaparan Gak mungkin saya mengemis Rasanya Hanya karena saya Kemudian Tidak mendapatkan jabatan Atau tidak dekat dengan kekuasaan Dan Alhamdulillah juga Saya punya istri Seorang notaris Misalnya Yang juga rasanya Ya Kerjanya normal-normal aja Tapi kalau Anda berharap Saya punya mercy Saya punya Land Rover Nah saya gak punya Belum Ya Bukan berarti saya gak mampu membelinya Berangkali saya mampu membelinya Tetapi saya tidak memprioritaskan itu Kenapa Kan banyak sekali orang yang susah Iya kan Lalu kita tiba Wasus Wasus Dengan Bolak-balik Dengan mobil mewah Iya kan Nah Itu kan Ada dua kemungkinan Anda gak mampu membelinya Atau Anda menahan diri Untuk tidak membelinya Nah sekarang Masalahnya adalah Yang kita merasa miris Pejabat-pejabat politik kita Iya kan Wakil-wakil rakyat kita Itu tidak segan-segan Memamerkan kekayaannya Iya kan Parah banget gitu Iya kan Sebel ya liatnya Iya sebel Masyarakat yang diwakiliya miskin Iya kan Untuk makan aja susah Dan kita jangan salah loh Kita ini masyarakat yang Hari ini kita menengah Besok bisa jatuh miskin Itu bisa loh langsung Kenapa Karena memang banyak Kayak misalnya Kayak kita misalnya Bisnis jasa seperti ini kan Begitu tiba-tiba jasanya dimatiin Selesai kan Dari pendapatan Something rupiah Ke nol rupiah Iya Bisa begitu Bayangkan Itu kan negara tidak melindungi Segenap bangsa namanya Tapi bisa terjadi Apalagi zaman covid kemarin Yang tadinya punya penghasilan Mungkin puluhan juta per bulan Tiba-tiba nol Karena perusahaannya tutup Bisa terjadi Nah Kalau negara yang baik Dan itu cita-cita kita semua Kita gak perlu khawatir Karena negara kita yang akan Memastikan kita tetap makan Kita belum kesana Jadi negara yang baik itu adalah Negara yang bisa memastikan Rakyatnya terlindungi Rakyatnya makan Rakyatnya sekolah Tiga itu saja Dan itu Gak penting Apakah anda oposisi Apakah anda punya pendapat Apakah anda islam Apakah anda kristen Buddha, Hindu, dan lain sebagainya As long as anda warga negara Republik Indonesia Anda mendapatkan tiga itu Negara menjamin makan anda Negara melindungi anda Negara menyekolahkan anda Kan kita belum punya kemewahan itu Kita masih takut Besok makan atau enggak Pilihannya Kak Anis Kalau itu Itu konsep ideal Baik Jadi saya tidak pernah Mempercayakan bahwa Konsep itu akan Akan bisa dijawantakan Satu orang saja Harus Punya kesadaran kolektif Elit-elit ini Jangan rakyat Rakyat kan Gak tahan dia berdebat Kalau kita kan masih bertahan berdebat Maksudnya tahan itu gini Hari ini kita berdebat Dan besok masih bisa makan Kalau rakyat Suruh berdebat Besok dia gak makan Maka dia gampang sekali dibeli Oke Dalam pemilu kan Dalam pemilu Dia gak sadar bahwa dia Begitu karena Secara struktural Negara belum Mengerjakan tugasnya dengan baik Tapi mereka gak mikir begitu Yang mereka pikirkan Kalau ada yang ngasih dia Uang Seratus ribuka Dua ratus ribuka Nah itulah ratu adil Ketimbang calonnya Cuma ngomong doang Kan begitu misalnya Kan gawat Akhirnya dia menganggap bahwa Kemiskinan Itu karena dia tidak sekolah Karena dia bodoh Dia tidak pernah bicara Bahwa kemiskinan itu Karena disebabkan Polisi negara Kekuasaan negara Gitu Gitu Kalau begitu Terima kasih banyak Bang Revli Harun Sudah hadir disini Dan ini paling mendalam Saya interviewnya Belum pernah saya interview Kayak begini Ah masa? Oh iya Serius? Iya Biasanya Ya momen open up aja kan Biasanya Gak pakai Sampai pribadi-pribadi Dan lain sebagainya Oh yes Nanti kita undang lagi Pasti Insya Allah Thank you so much Bang Revli Pasti Viewers kita Penonton kita Senang banget Karena memang Intinya adalah Geolife ini Pengen banget Ngeliatin bahwa Kita ngobrol Sama siapa aja Kita terbuka Kita serang siapa aja Kita sayang Siapa aja juga Saya ada pantun terakhir Silahkan Silahkan bang Anak siamang Di hutan lebat Iya kan Cakep Geolife memang hebat Thank you Okay 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 Terima kasih telah menonton